KIN FE YANG BERGUMAM, TUJUAN BAYANGAN HITAM ITU Tujuan apa? Semakin banyak kaisar ular roh mendengarkan, semakin bingung jadinya. Sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa bayangan hitam melakukan ini. Bukankah ini memperingatkan musuh? Tetapi sekarang, melihat ketua master pagoda mengeluarkan kristal lima warna, saya akhirnya mengerti bahwa dia ingin memperingatkan musuh. Karena siapapun itu, mereka akan punya naluri dan kebiasaan. Misalnya, sekarang ketua master pagoda mengetahui bahwa bayangan hitam ada di sini untuk kristal lima warna, dia pasti akan mengeluarkan kristal lima warna untuk memeriksanya. Dan inilah kesempatan yang dia ciptakan untuk kita. KIN FE YANG mengirimkan suaranya. Kaisar ular roh berkata, Maksudmu, bayangan hitam itu sengaja melakukannya? Ya, daripada memperingatkan musuh, ini lebih seperti memancing ular keluar dari lubangnya. Wanita muda dari pavilion naga phoenix ini tidak sederhana. Dia telah melihat sifat alami manusia. KIN FE YANG diam-diam menghela nafas. Kaisar ular roh mendesak, lalu tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Setelah bekerja keras begitu lama, bukankah semuanya hanya untuk ini? Kamu lebih cemas dariku. KIN FE YANG memutar matanya. Kaisar ular roh berkata, Omong kosong, kamu telah menjaga kepala Master Pagoda setiap hari. Jika itu kamu, bukankah kamu ingin mengakhirinya lebih cepat? KIN FE YANG menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia menahan nafas dan dengan hati-hati berjalan menuju kepala Master Pagoda. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Akhirnya, dia berjalan ke kepala Master Pagoda dan hanya berjarak satu meter darinya. Pada saat ini, apakah itu KIN FE YANG atau Kaisar Ular Roh, mereka semua berhenti bernafas dan menutup pori-pori mereka. Mereka sangat gugup. Ini karena orang di depan mereka adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang telah menguasai seni dewa. Jika mereka ditemukan, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan kristal lima warna, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa di sini. Ayo cepat. Melihat KIN FE YANG tidak bergerak, Kaisar Ular Roh berteriak dengan cemas. Melihat KIN FE YANG lagi. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Kepala Pagoda Master menoleh dan bertanya, siapa itu? Ini kami. Suara Gongsun Bei terdengar di luar. Masuk. Kepala Master Pagoda menganggup dan bersiap untuk menyingkirkan kristal lima warna itu. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. KIN FE YANG mengertakkan gigi, melangkah maju, meraih kristal lima warna, dan bergegas ke lantai dua seperti kilat. Hem. Kepala Pagoda Master menatap kosong ke telapak tangannya. Di mana kristal ilahi itu. Bagaimana dia bisa hanya menonton saat dia menghilang. Berderak. Gongsun Bei dan Wang Su membuka pintu. Siapa? Keluar dari sini. Itu juga terjadi pada saat ini. Ketua Master Pagoda tiba-tiba berdiri. Auranya meletus, dan pavilion itu langsung rata dengan tanah. Gongsun Bei dan rekannya tertangkap basah dan dikirim terbang juga. Darah mengalir keluar dari mulut mereka. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama. KIN FE YANG, yang baru saja berlari ke balkon di lantai dua dan hendak pergi, juga terpaksa mengungkapkan wujud aslinya di bawah aura menakutkan. Lebih-lebih lagi. Seperti Wang Su, dia langsung dikirim terbang. Namun situasinya lebih buruk daripada Wang Su dan rekannya. Meskipun Wang Su dan rekannya juga dikirim terbang, mereka tidak siap. Dari segi kekuatan, Gongsun Bei mungkin sedikit lebih lemah, tapi Wang Su tidak lebih lemah dari kepala Master Pagoda. Dan KIN FE YANG hanyalah seorang battle saint bintang 4. Bagaimana dia bisa tidak terluka saat menghadapi aura kepala Pagoda Master? Tidak hanya organ dalamnya yang hancur, tubuhnya juga mengalami mutilasi parah. Bahkan laut kinya pun hancur. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang setiap saraf di tubuhnya, dan kesadarannya pun pingsan. Akhirnya. Dengan keras, seperti meteorit, dia menabrak hutan di kejauhan. Tapi di tangannya, dia memegang kristal lima warna itu rat-rat. Apa? Itu sebenarnya darah ungu kemasan. Kepala Pagoda Master juga memperhatikan KIN FE YANG pada saat pertama. Namun, karena semua ini terjadi terlalu cepat, dia tidak melihat penampilan asli KIN FE YANG. Dia hanya melihat darah naga ungu emas di tubuh KIN FE YANG. Namun darah naga ungu kemasan inilah yang membuat tubuh dan pikirannya bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Gongsun Bei dan rekannya memantapkan tubuh mereka dan memandang ke hutan kecil di kejauhan. Kemudian, mereka melihat ke arah Ketua Pagoda dan bertanya, apa yang terjadi? Ketua Master Pagoda tidak menjawab dan mengamati tanah. Segera, dia menemukan sejumlah besar darah naga ungu emas di tanah tidak jauh dari situ. Desir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di tanah. Dia berjongkok di tanah dan mengamati dengan cermat. Ada kekuatan naga. Itu memang darah naga ungu emas. Saat berikutnya. Dia tiba-tiba berdiri, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah darah naga ungu emas. Wangsu dan Gongsun Bei datang untuk melihatnya. Ekspresi mereka langsung berubah. Jelas sekali. Mereka juga mengetahui rahasia darah naga ungu emas. Gongsun Bei bertanya dengan heran, Tuanku, apa yang terjadi? Kepala Pagoda Master berkata, Kristal Ilahi telah dicuri, dan orang ini pastilah keturunan Kaisarkin. Apa? Ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat yang sama. Di hutan kecil, ada lubang besar yang dalam. Kin Bei yang terbaring di dalam, berlumuran darah. Matanya terpejam seperti pingsan, dan napasnya sangat lemah. Tiba-tiba. Dia perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya yang pusing. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Terlalu kuat. Itu hanya aura, dan hampir membunuhnya. Apakah Kaisar Tempur Bintang Sembilan begitu menakutkan? Tapi saat berikutnya. Ekspresinya berubah dan dia meraung. Kaisar roh ular, di mana kamu? Cepat keluar. Berhentilah berteriak, aku belum mati. Suara lemah Kaisar ular roh terdengar di belakang Kin Fei yang. Kin Fei yang berjuang untuk bangun. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuatnya meringis. Tapi dia tidak peduli dengan rasa sakitnya sekarang. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Kaisar roh ular. Ketika dia melihat kondisi Kaisar roh ular, dia tercengang. Kaisar roh ular terbaring di tanah. Tubuhnya juga dipenuhi luka, tapi matanya yang kecil tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang jelas. Ini aneh. Seseorang harus mengetahuinya. Tingkat budidaya Kaisar ular roh lebih rendah daripada miliknya. Untungnya, saya bereaksi cepat dan bersembunyi di belakang Anda tepat waktu, jadi saya tidak terkena oranya. Jika tidak, dengan kultifasi saya, saya pasti sudah lama mati. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak ingin melihatnya lagi seumur hidup ini. Kaisar roh ular bangkit, matanya dipenuhi ketakutan. Aku khawatir itu tidak akan seperti yang kamu inginkan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia sudah merasakan bahwa aura kepala pagoda guru mendekat. Namun, selama Kaisar roh ular belum mati, tidak apa-apa. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Seperti yang diharapkan. Begitu dia selesai berbicara, tiga sosok menerobos udara dan mendarat di atas lubang yang dalam. Itu kamu. Leluhurmu. Ketika mereka melihat penampilan asli Qin Fei yang, kepala master pagoda dan dua lainnya sekali lagi tidak percaya. Ya, ini aku. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan memandang mereka bertiga sambil mengangguk. Sekarang kristal lima warna ada di tangannya, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Mengapa? Wang Sumraung. Qin Fei yang melihat kristal lima warna dan tersenyum tipis. Saya memasuki pagoda utama untuk ini. Apa? Untuk kristal ilahi. Jadi, kamu benar-benar memanfaatkan Tuan Muda Hao dan kamu. Gongsun Bei berteriak. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Selama dia mengakuinya sekarang, Wang Yuer pasti akan menyerah sepenuhnya padanya. Ini terlalu banyak. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wang Su sangat marah. Wang Tua, tunggu. Kepala pagoda master mengulurkan tangan dan menghentikan Wang Su. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Bagaimana kamu tahu tentang kristal ilahi? Siapa kamu bagi kaisar Qin? Apa hubunganmu dengan bayangan hitam tadi? Kaisar Qin adalah leluhurku. Mengenai identitas asliku, aku yakin kamu seharusnya bisa menebaknya sekarang. Mengenai bagaimana saya mengetahui tentang kristal ilahi dan bayangan hitam itu, saya tidak punya komentar. Kata Qin Fei yang. Kamu bisa menebaknya. Mereka bertiga mengerutkan kening. Tiba-tiba, mata Gongsun Bei bergetar saat dia berseru, Kamu adalah Qin Fei yang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Saudara Gongsun, Kamu pintar. Itu kamu. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Kepala pagoda master mengucapkan kata demi kata saat matanya memancarkan niat membunuh. Terima kasih atas pujiannya. Kamu sendiri tidak buruk. Di permukaan, kamu memintaku menjadi muridmu, tetapi diam-diam kamu mengirim seseorang untuk membunuhku. Qin Fei yang mencibir. Wang Su mengangkat alisnya dan berkata, Jangan memfitnah saya. Kapan ketua pagoda mengirim seseorang untuk membunuhmu? Wang Tua, kamu masih belum tahu. Saat aku menemani Tuan Mudahau dan Wang Yuer ke Laut Azure, dia mengirim kaisar tempur bintang tujuh untuk membunuhku. Aku tidak tahu nama kaisar tempur bintang tujuh ini, tapi kamu pasti mengenalnya. Dia adalah seorang lelaki tua yang hanya memiliki satu tangan. Kata Qin Fei yang. Pria tua. Satu tangan. Wang Su tercengang. Dia menoleh untuk melihat kepala Master Pagoda dan bertanya, Apakah dia berbicara tentang wakil Master Istana Oracle? Bertangan satu. Atau wakil Master Istana Oracle? Qin Fei yang tercengang. Dia melihat ke arah Ketua Pagoda dan berkata, Lumayan, lumayan. Dia ikan yang besar. Sayangnya, dia mati seperti ini. Bagi Ketua Pagoda, pastinya kerugiannya besar, bukan? Diam. Wang Su berteriak pada Qin Fei yang. Dia memandang Ketua Master Pagoda dan bertanya, Apakah ini benar? Itu tidak penting lagi. Tapi, Kepala Pagoda Master menjawab tanpa ekspresi. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata, Serahkan kristal ilahi segera. Apakah menurutmu itu mungkin? Qin Fei yang berkata dengan ringan. Pada saat yang sama. Dia juga memikirkan cara untuk melarikan diri. Memasuki kastil kuno hanya bisa bersembunyi sementara. Oleh karena itu, Dia tidak langsung bersembunyi di kastil kuno. Dia ingin segera melarikan diri. Namun dia tidak menyangka bahwa Dia tidak hanya gagal melarikan diri, Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dan kini, Keberadaannya telah terungkap dan dia terluka parah. Sepertinya tidak ada jalan lain. Di hadapan Tuhan ini, Tidak ada yang mustahil. Mata kepala Pagoda Master dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Dia maju selangkah dan langsung mendarat di depan Qin Fei yang. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan kepala Qin Fei yang. Adegan cipratan darah Qin Fei yang di tempat sudah terbentuk di benaknya. Apakah begitu? Jika aku ingin pergi, bisa dikatakan tidak ada seorang pun di benua terlupakan yang bisa menghentikanku. Sudut mulut Qin Fei yang melengkung saat dia menghilang bersama kaisar ular hantu dan kristal lima warna. Bajingan. Ketua Master Pagoda sangat marah. Dia membanting telapak tangannya ke tanah, menyebabkan tanah retak. Gongsun Bei mengerutkan kening dan menangkupkan tangannya. Tuhan, harap tenang. Bawahan ini telah mendengar tentang harta karun tempat dia bersembunyi. Harta itu tidak bisa dipindahkan. Selama kita berjaga di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketua Master Pagoda menarik nafas dalam-dalam dan menarik lengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Panggil Liu Xing Feng ke sini. Panggil dia ke sini untuk apa? Gongsun Bei curiga. Ketua Pagoda berkata, dialah yang memperkenalkan Qin Fei Yang kepada Ketua Pagoda. Dia pasti kaki tangan Qin Fei Yang. Ada niat membunuh dalam nada suaranya yang tidak bisa dihilangkan. Dipahami. 1112. Berdengung. Setelah beberapa saat, bayangan Liu Xing Feng muncul. Gongsun Bei bertanya, Di mana kamu sekarang? Liu Xing Feng berkata, Saya di luar sedang melacak bayangan itu. Gongsun Bei berkata, Kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan datanglah ke tempatku. Oke. Aku akan segera ke sana. Liu Xing Feng mengangguk. Pada saat yang sama. Di dalam kastil. Qin Fei Yang juga telah meminum pil penyembuhan dan pil laut roh, dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kaisar ular hantu juga sedang memulihkan diri. Wolf King, Fatso dan yang lainnya berkumpul, dengan penuh rasa ingin tahu mengamati kristal lima warna. Yan Wei tiba-tiba berkata, Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kristal ilahi ini sepertinya mengandung secercah kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi. Semua orang tercengang dan merasakannya dengan cermat. Segera. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kristal ilahi itu berwarna-warni, seperti permata, sangat mempesona. Kristal ilahi juga memancarkan aura misterius, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa aura ini agak mirip dengan aura yang diungkapkan Qin Fei yang saat dia menggunakan seni ilahi. Luhong menatap Qin Fei yang dan bertanya, Apakah menurutmu ini artefak? Artefak ilahi. Qin Fei yang tercengang. Meskipun aku tidak tahu apakah ini artefak ilahi atau bukan, benda ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa, Qin si kecil, kenapa kita tidak? Mata Wolf King bersinar hijau. Implikasinya jelas, mendorong Qin Fei yang mengambil kristal ilahi. Mendengar ini, mata Fatso, Viper, dan Dan Wang Cai pun berputar. Melihat ini, Yan Wei cemas dan berteriak, kristal ilahi ini terkait dengan kehidupan jutaan anggota klan saya, Anda tidak bisa melakukan ini. Yan Tua. Kami memahami perasaanmu. Tetapi jika ini benar-benar artefak ilahi, sayang sekali jika kita memberikannya begitu saja. Kata Fatso. Itu benar. Dari seginilai, jutaan anggota klanmu tidak bisa dibandingkan dengan benda suci. Raja Serigala mengangguk. Ini. Yan Wei sangat cemas. Dia berbalik untuk melihat Qin Fei yang dengan mata memelas. Haha. Melihat ekspresi Yan Wei, Fatso dan Wolf King saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Fatso terdiam. Yan Tua, kami hanya bercanda. Mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Bercanda. Yan Wei tercengang. Ya. Sekarang kami adalah satu keluarga, anggota klan Anda adalah anggota klan kami. Bagaimana mungkin kami tidak menyelamatkan mereka? Fatso memutar matanya ke arahnya. Ah. Yan Wei tertegun, lalu dia tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar harus menyerahkannya kepada orang-orang ini untuk bercanda tentang hal semacam ini. Fatso melanjutkan dengan sungguh-sungguh, namun, kristal ilahi memang tidak bisa diserahkan kepada Nona Longfeng. Hmm. Yan Wei curiga. Pikirkanlah, jika kita memberikannya sekarang, bagaimana jika wanita misterius itu berubah pikiran? Jadi, kita harus menemukannya dulu dan menukarnya dengan tatap muka. Kata Fatso. Masuk akal. Yan Wei mengangguk. Wanita misterius itu terlalu misterius, mereka harus waspada. Baiklah, jangan buang waktu, pergilah mengasingkan diri. Qin Fei yang mengambil kristal lima warna dan berjalan ke altar. Dia memotong jarinya dan menggunakan darahnya untuk membuka kotak besi formula enam kata. Kemudian, dia menempatkan kristal lima warna di dalam kotak besi. Karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Trenggiling memandang Qin Fei yang dan menghela nafas. Sekarang kita terjebak di menara utama, bagaimana kita bisa ingin mengasingkan diri? Ya, ini penjara. Jika tidak ada yang membantu, kita tidak bisa keluar sama sekali. Viper dan Dan Wang Cai khawatir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok orang ini akan begitu berani merebut sesuatu dari master menara utama. Bukankah ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau? Awalnya, mereka mengira Qin Fei yang tidak hanya memiliki semua jenis pil dewa yang tiada taraf, tetapi dia juga murid langsung dari master menara utama. Mereka mengira dengan mengikutinya pasti bisa mencapai puncak kehidupan. Namun mereka tidak menyangka bahwa ini adalah kapal bajak laut. Namun, tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajah Qin Fei yang. Sebaliknya, ada sedikit senyuman. Kamu masih bisa tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana situasinya sekarang? Semua orang memandangnya dengan ketidakpuasan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kami akan baik-baik saja, yakinlah. Hmm. Semua orang terkejut. Kristal ilahi ada di tanganku. Wanita misterius itu tidak akan membiarkanku mati. Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Mengenai Liu Xing Feng itu, saya tidak bisa tidak berdoa untuknya sekarang. Qin Fei yang bercanda. Huff, keluargamu sudah lama memanfaatkan kita. Sudah waktunya mereka membayar harganya. Lu Hong mendengus. Matanya berkilat dingin. Dalam sekejap mata. Di luar, Liu Xing Feng datang. Melihat tanah rusak di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Hmm. Bukankah itu darah naga ungu emas? Mungkinkah Qin Fei yang pernah ke sini? Tiba-tiba, dia memperhatikan darah naga ungu emas di lubang besar, dan keterkejutan di hatinya semakin kuat. Saat itu, ketika garis keturunan Qin Fei yang kembali ke keadaan leluhurnya, Mu Xing, leluhur pertama keluargamu, leluhur kedua, dan Yiglao semuanya hadir. Jadi sebagai kakek kedua Mu Xing, tokoh penting dalam keluargamu, tentu dia pasti tahu. Liu Xing Feng. Master menara utama melompat dan mendarat di samping Wang Su, memandang Liu Xing Feng. Bawahan ada di sini. Liu Xing Feng bergidik dan buru-buru membungkuh. Master menara utama berkata, saya bertanya, mengapa Anda merekomendasikan leluhur Mu untuk memasuki menara utama? Bagaimana Anda mengenalnya? Mengapa kamu bertanya? Dan pertanyaan ini, bawahan sudah menjawabnya sebelumnya. Itu karena saya melihat bakatnya dan merasa bahwa dia berbakat, jadi saya biarkan dia masuk ke menara utama. Liu Xing Feng buru-buru berkata, dia merasa gugup. Master menara utama tiba-tiba menanyakan hal ini, itu pasti bukan iseng. Bakat. Master menara utama sangat marah sehingga dia tertawa dan mengangguk, ya, dia memang berbakat. Dia bahkan berani membuat rencana melawanku, siapa lagi yang lebih mampu dari dia. Skema. Mata Liu Xing Feng bergetar, dan buru-buru berkata, Tuan, apakah terjadi sesuatu? Jangan bersikap bodoh padaku. Master menara utama melangkah maju dan meraih leher Liu Xing Feng. Wajahnya terlihat sangat garang saat dia berteriak, katakan sejujurnya, berapa banyak dari kalian yang bersembunyi di menara utamaku. Ini. Liu Xing Feng sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Gongsun Bei tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, saya tiba-tiba teringat bahwa ada seseorang bernama Kindaye. Saat itu, dia membawa saya untuk mencari orang tua Kinfei yang saya pikir ini juga merupakan jebakan yang dibuat oleh mereka. Mendengar ini, wajah Liu Xing Feng berubah drastis. Apa maksudmu? Master menara utama mengerutkan kening. Gongsun Bei berkata, Maksud saya, dua orang yang saya lihat seharusnya bukan orang tua kandung Kinfei yang berengsek. Pemimpin menara utama sangat marah dan berteriak, lalu tunggu apa lagi? Pergi dan tangkap Kindaye itu untukku sekarang. Ya. Gongsun Bei menganggup, membuka portal dan masuk. Apa yang telah terjadi? Pikiran Liu Xing Feng kacau. Mengapa semua ini terungkap secara tiba-tiba? Mungkinkah? Kinfei yang mengkhianati mereka. Tapi itu tidak benar. Jika Kinfei yang benar-benar mengkhianati mereka, maka master menara utama pasti sudah mengetahui identitas aslinya, dan dia tidak akan menanyakan banyak pertanyaan sekarang. Namun, apapun alasannya, Mu Qing tidak bisa ditangkap oleh Gongsun Bei. Kindaye, identitasmu telah terungkap, lari. Liu Xing Feng tiba-tiba meraung ke langit. Suaranya seperti bel, menyebar ke segala arah. Raungannya bergema di udara di atas menara utama. Dia tidak menyebutkan nama asli Mu Qing karena dia takut melibatkan keluargamu. Kalian memang bersekongkol. Master menara utama mengepalkan tangannya dan menamparkan dada Liu Xing Feng. Liu Xing Feng segera memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, membanting ke tanah dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak melarikan diri. Dan dia tidak melawan. Karena dia tahu bahwa di depan master menara utama, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Selama Mu Qing bisa mendengar suaranya, itu akan baik-baik saja. Kindaye, identitas mengamuk. Apa artinya ini? Saat ini, semua orang di menara terkejut, dan wajah mereka dipenuhi kecurigaan. Pada saat yang sama, menara Pil, di ruang alkimia tertentu. Ini suara kakek kedua. Mu Qing duduk di meja kopi di ruang tunggu, minum teh dengan santai. Tetapi ketika dia mendengar raungan Liu Xing Feng, tubuhnya bergetar, dan cangkir teh di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Yang lain tidak tahu apa maksud kalimat ini, tapi dia tahu betul. Dia juga tidak tahu mengapa identitasnya tiba-tiba terungkap. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia buru-buru membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia pergi, Gong Sun Bei turun ke atas menara Pil dan berteriak, apakah ada yang tahu di ruang alkimia mana Qing Daye berada. Seorang murid bertanya, Tuan Gong Sun, apakah Anda berbicara tentang Qing Daye yang sangat dekat dengan leluhurmu? Ya. Gong Sun Bei mengangguk. Murid itu berkata, sepertinya dia berada di menara pertama. Tanyakan pada Pei Yi. Gong Sun Bei berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki menara pertama dengan kecepatan kilat. Dia berdiri di dasar sumur dan berkata, Pei Yi, keluar dan temui aku. Pintu batu terbuka satu demi satu, dan murid dari berbagai ruang alkimia bergegas keluar, menatap Gong Sun Bei dengan bingung. Pei Yi juga keluar dari ruang alkimia pertama dan berkata, Salam, Tuhan. Gong Sun Bei melompat dan mendarat di depan Pei Yi. Dia bertanya, di ruang alkimia manakah Qing Daye? Pei Yi menjawab dengan jujur, saya ingat dia sepertinya berada di ruang alkimia ke-9. Mengapa Anda mencarinya, Tuhan? Gong Sun Bei tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat angka-angka di pintu batu dan mengambil satu langkah ke depan. Dia mendarat di depan ruang alkimia ke-9 dan mendobrak pintu batu hingga terbuka. Namun, ruang alkimia sudah kosong. Gong Sun Bei melirik ke ruang alkimia dan berjalan ke ruang tunggu. Dia berdiri di depan meja kopi dan melihat cangkir teh yang jatuh ke tanah. Dia kemudian menyentuh teko dan wajahnya menjadi cemberut. Dia segera membuka portal dan pergi. Kaka senior Pei Yi, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Qin Daye? Beberapa murid memandang Pei Yi dengan bingung. Saya juga tidak tahu. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan menatap ruang alkimia ke-9 dengan cemberut. Dia punya firasat bahwa malam ini tidak akan damai. Gong Sun Bei. Dia muncul di samping penguasa menarapil dan segera berkata, Tuhan, saya terlambat. Teko tehnya masih hangat. Dia pasti mendengar suara Liu Xing Feng dan melarikan diri. Liu Xing Feng menghela nafas lega. Dia bisa mati, tapi Mu Qing tidak bisa. 1113. Ledakan. Kepala pagoda master melepaskan auranya, memenjarakan Liu Xing Feng, dan kemudian berkata pada kehampaan, Qin Fei Yang, jika Anda menginginkan nyawa Liu Xing Feng, keluarlah sekarang. Qin Fei Yang benar-benar ada di sini. Liu Xing Feng terkejut. Apa yang dilakukan bajingan kecil ini untuk mengungkap identitasnya? Namun, setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei Yang tidak muncul. Ketua master pagoda sangat marah dan berteriak, Apakah menurutmu saya tidak berani membunuhnya? Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan tangannya, dan sinar pertempuran Ki terbang keluar, seperti pisau tajam, memotong kaki Liu Xing Feng di tempat. Ah! Liu Xing Feng terbaring di tanah, menjerit kesakitan, wajah lamanya berubah. Dia menatap kepala pagoda master dan meraung, tidak ada gunanya, bahkan jika kamu membunuhku, dia tidak akan muncul, karena dia tidak peduli dengan hidup atau matiku. Kepala pagoda master tentu saja tidak mempercayai kata-kata Liu Xing Feng. Karena dia sudah yakin bahwa Liu Xing Feng dan Qin Fei Yang bersekongkol. Ledakan. Pada saat ini, tiga aura kuat turun ke atas mereka berempat. Mereka adalah tiga lelaki tua. Mereka berusia lebih dari 50 tahun, dengan rambut putih. Tapi aura yang mereka pancarkan sungguh tak terduga. Jika Qin Fei Yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ketiganya adalah penjaga tanah warisan. Salah satunya tampak biasa saja, dengan bekas luka di atas mata kirinya. Dialah yang diam-diam membantu Qin Fei Yang. Salam untuk ketiga leluhur. Melihat ketiganya muncul, ketua master pagoda, Wang Su, dan Gongsun Bei semuanya membungkuh. Salah satu lelaki tua itu memandang ke tanah yang berantakan dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa seperti ini? Kepala pagoda master berkata dengan jujur, kristal ilahi dicuri oleh Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang? Kenapa dia ada di pagoda utama? Dan kristal ilahi, bukankah kamu menyimpannya selama ini? Bagaimana itu bisa dicuri olehnya? Ketiganya sangat marah. Bajingan kecil ini mencuri kristal ilahi. Pada saat yang sama, wajah Liu Xing Feng juga penuh rasa tidak percaya. Itu sudah jelas. Dia juga mengetahui rahasia kristal ilahi. Menghadapi kemarahan ketiga lelaki tua itu, ketua master menara seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menunduk dan tetap diam. Cepat beritahu aku. Orang tua dengan bekas luka di atas mata kirinya berteriak. Belum lama ini, bayangan hitam tiba-tiba masuk ke menara utama dan ingin merebut kristal ilahi. Pada akhirnya, saya mengusirnya. Saya pikir masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Setelah saya datang ke sini, saya mengeluarkan kristal ilahi untuk memeriksanya. Tapi saya tidak menyangka bahwa Qin Fei yang telah bersembunyi di kegelapan selama ini dan mencurinya ketika saya masih di sana. Tidak memperhatikan. Kata kepala menara master. Bajingan. Ini jelas memancing ular keluar dari lubangnya. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Orang tua yang terluka itu berteriak dengan marah. Mata kepala pagoda master bergetar. Leluhur, Anda tidak bisa menyalahkan yang mulia untuk ini. Qin Fei yanglah yang menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Anda mungkin tidak tahu tentang identitasnya yang lain. Identitasnya yang lain adalah pemujaan leluhur. Dan sejauh yang aku tahu, dia juga memiliki battle art yang bisa membuatnya tidak terlihat. Saat dia merebut kristal dewa, dia seharusnya menggunakan battle art ini. Kata Gongsun Bei. Apa katamu? Kekaguman leluhur pada Qin Fei yang. Mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Ketiga lelaki tua itu terkejut. Ya. Gongsun Bei mengangguk. Ini. Ketiga lelaki tua itu saling memandang. Setelah pulih, lelaki tua yang terluka itu bertanya, bagaimana dengan bayangan hitam itu? Apakah kamu menemukannya? Gongsun Bei, Wang Su, dan saya baru saja mendiskusikannya. Kami pikir hanya eselon atas menara utama kami yang tahu tentang kristal ilahi. Jadi, kami semua curiga mungkin ada tahilalat di antara kami. Kata kepala menara master. Orang tua yang terluka itu berteriak, kalau begitu, selidiki. Saya baru saja meminta Gongsun Bei dan Wang Tua untuk menyelidikinya. Ketua kepala menara memandang Gongsun Bei dan bertanya, bagaimana penyelidikannya? Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah menyelidikinya. Siapapun yang mengetahui tentang kristal ilahi berada di kediaman gua pada saat itu. Itu tidak mungkin. Siapa lagi yang tahu tentang kristal ilahi selain orang-orang di menara utama kita? Kepala menara master mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia memandang Liu Xing Feng dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang dan bayangan hitam itu seharusnya bersama. Katakan padaku, siapa dia? Aku tidak tahu. Liu Xing Feng menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu berada di peti mati. Mata ketua menara master tampak dingin. Liu Xing Feng ingin menangis. Dia benar-benar tidak tahu siapa bayangan hitam itu. Dia juga sangat bingung. Tunggu. Bayangan hitam itu tidak mungkin dikirim oleh wanita misterius itu, bukan? Memikirkan hal ini. Dia bergidik. Itu benar-benar sebuah kemungkinan. Bagaimanapun, hanya nyonya misterius itu yang memiliki hubungan terbaik dengan Qin Fei Yang. Orang tua yang terluka itu menunjuk ke arah Liu Xing Feng dan bertanya, ada apa dengan dia? Gongsun Bei berkata, leluhur, orang ini juga kaki tangan Qin Fei Yang. Dialah yang memperkenalkan Qin Fei Yang kemenara utama. Lalu kenapa kita masih menyimpannya? Mata lelaki tua yang terluka itu memancarkan niat membunuh. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan pertempuran Qin melonjak di ujung jarinya. Wajah Liu Xing Feng tiba-tiba dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Apakah dia benar-benar akan mati? Tidak ada gunanya mati seperti ini. Gongsun Bei buru-buru berkata, leluhur, tunggu, kita belum bisa membunuh orang ini. Kita masih perlu menggunakan dia untuk memaksa Qin Fei Yang menyerah. Orang tua yang terluka itu berkata dengan dingin, Qin Fei Yang belum keluar, apakah menurutmu dia berharga? Selesai. Pertempuran Qi menyembur keluar dari ujung jarinya dan langsung masuk di antara alis Liu Xing Feng. Sebuah lubang berdarah muncul dan darah muncrat seperti air mancur. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dan mati dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi kebencian. Ini adalah kebencian terhadap Qin Fei Yang. Jika bukan karena Qin Fei Yang mencuri kristal ilahi dan mengungkap segalanya, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Jadi dia benci. Setelah membunuh Liu Xing Feng, lelaki tua yang terluka itu memandang ke arah kepala menara dan dua lainnya dan mendengus, saya tidak perlu memberitahu Anda pentingnya kristal ilahi. Jadi, apapun yang terjadi, Anda harus mendapatkannya kembali untuk saya. Ya. Mereka bertiga menganggup dengan hormat. Kemudian ketiga lelaki tua itu berbalik dan pergi. Gongsun Bei memandang kepala menara dan Wang Su dan bertanya, Tuan, Pena Tua Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kepala menara berteriak, apalagi yang bisa kita lakukan? Jaga di sini. Saya tidak percaya dia bisa bersembunyi di sini selamanya. Saya tidak sedang memikirkan tentang kristal ilahi sekarang. Saya sedang memikirkan tentang Hao, R dan Yu, R. Jika mereka mengetahui hal ini, Anda dapat membayangkan betapa sedihnya mereka. Kata Wang Su. Ini pelajaran. Mari kita lihat apakah mereka berani mempercayai seseorang dengan mudah di masa depan. Kata ketua menara Master dengan muram. Lalu dia naik ke udara dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Wang Su memandang Gongsun Bei dan berkata, Perhatikan baik-baik. Aku akan pergi ke danau menenangkan. Cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Mengapa kita tidak memberitahu mereka sekarang? Oke. Gongsun Bei mengangguk. Melirik ke tempat di mana Kinfei yang menghilang, Wang Su menghela nafas dan membuka portal untuk pergi. Kenapa harus seperti ini? Gongsun Bei bergumam, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi juga seolah bertanya pada Kinfei yang siapa yang ada di dalam kastil. Astaga. Kinfei yang muncul di dasar lubang yang dalam. Dia menatap Gongsun Bei dan berkata, Saya tidak ingin menjadi seperti ini, tetapi ada beberapa hal. Sama seperti Anda mengikuti ketua master menara, saya tidak punya pilihan. Jika bukan karena klan Yan Wei, bagaimana mungkin dia tidak ingin hidup damai? Gongsun Bei menunduk dan menatap Kinfei yang. Dia tidak menggunakan tekanannya untuk memenjarakan Kinfei yang, dia juga tidak menyerang Kinfei yang. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dan menoleh, berkata, Kamu boleh pergi. Hmm. Kinfei yang terkejut. Kepala menara dan Wang Su tenggelam dalam kemarahan, tapi aku tidak. Kamu memberi Tuan Mudahau dan Wang Yuer pil obat itu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu masih memiliki perasaan terhadap mereka. Tentu saja, ini hanya satu aspek. Aspek lainnya adalah kamu adalah keturunan Kaisar Kin. Kaisar Kin telah melakukan kebaikan besar bagi benua yang terlupakan. Membiarkanmu pergi hari ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan ini. Kata Gongsun Bei. Hmm. Kinfei yang terkejut dan bertanya, bantuan apa? Bantuan yang besar. Kalau tidak, tidak akan ada patung dirinya di tanah warisan. Tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini sekarang. Ayo pergi. Aku harap kamu tidak pernah kembali, karena jika kita bertemu lagi nanti, kita akan menjadi musuh. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata Gongsun Bei. Terima kasih. Kinfei yang membungkuh. Ini adalah orang yang dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian, dan layak dihormati. Langsung. Sambil berpikir, Yan Wei keluar dari kastil. Kinfei yang membisikkan sesuatu ke telinga Yan Wei, dan Yan Wei membuka gerbang teleportasi. Keduanya hendak memasuki gerbang teleportasi. Gongsun Bei tiba-tiba berkata, Tunggu, saya pernah mendengar nama Anda. Bisakah Anda membiarkan saya melihat penampilan Anda yang sebenarnya sekarang? Kinfei yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wajah dan sosoknya langsung berubah. Sangat cepat. Wajah tampan muncul di garis pandang Gongsun Bei. Fitur wajahnya terlihat jelas, seolah-olah diukir dengan pisau. Matanya yang gelap seperti batu permata hitam, tanpa kotoran apapun, tampak sangat dalam. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki itu tinggi dan lurus seperti pohon pinus besi, dipenuhi aura maskulin. Setelah bertahun-tahun, dia sudah lama melepaskan ketidakdewasaan dan kenaifan masa mudanya. Dia menjadi lebih dewasa dan mantap. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memancarkan persona unik dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Gongsun Bei menilai Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar mirip Kaisar Kin. Kin Feiyang berkata, kamu pernah melihatnya. Gongsun Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika dia menjelajahi dunia, saya belum lahir. Bagaimana saya bisa melihatnya? Saya hanya melihat patungnya. Kin Feiyang mengangguk menyadari dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan ke gerbang teleportasi bersama Yan Wei. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke dalam gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi juga dengan cepat menghilang. Mendesah. Gongsun Bei mengalihkan pandangannya dan melihat bulan memudar di langit malam. Dia menghela nafas lemah, lalu duduk bersila di tanah, menatap lubang yang dalam dengan penuh perhatian. Dia akan berpura-pura bahwa kepergian Kin Feiyang tidak terjadi. Dia akan terus mengikuti perintah dan menjaga. Pada saat yang sama. Di sisi lain, ada hutan kecil. Di balik pohon kecil, ada bayangan hitam berdiri di sana. Dia tidak memiliki aura sama sekali, seperti hantu, bersembunyi di kegelapan, mengamati Gongsun Bei dari jauh. Saya awalnya ingin mengambil tindakan dan menyelamatkan Kin Feiyang, tapi saya tidak menyangka Gongsun Bei akan melepaskannya. Di belakang punggung kepala pagoda, biarkan Kin Feiyang pergi. Gongsun Bei, orang seperti apa kamu? Sesaat kemudian, 1114. Pada saat yang sama. Keluargamu. Dia olah tertentu. Tuan Mujia bersandar di kursi atas dan memandang Mooking yang tiba-tiba muncul. Dia bertanya dengan curiga, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Mooking berkata dengan cemas. Pergi dan selamatkan kakek kedua. Tuan Mujia membeku, dia duduk tegak dan menatap Mooking dengan cemberut. Kakek kedua dalam bahaya. Mooking meraung. Bahaya apa? Tuan Mu terkejut. Aku tidak tahu. Tadi, saya tiba-tiba mendengar aumannya yang mengatakan bahwa identitas saya terbongkar dan menyuruh saya segera melarikan diri. Jika bukan karena keadaan darurat, dia pasti tidak akan melakukan ini. Cepat pikirkan cara, kakek kedua pasti dalam bahaya sekarang. Mooking mendesak, hatinya terbakar karena kecemasan. Tuan Mu tiba-tiba bangkit, wajahnya muram seperti air, katanya dengan suara yang dalam. Ayo pergi dan diskusikan masalah ini dengan para leluhur. Mooking mengangguk. Keduanya segera meninggalkan Ola dengan tergesa-gesa. Danau hati yang tenang. Mustahil. Bagaimana dia bisa menjadi Kin Feiyang? Wang Su juga memberi tahu Tuan Mudahau dan Wang Yuer tentang identitas Kin Feiyang dan perampokan kristal ilahi. Keduanya tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Wang Su memandang keduanya dan menghela nafas. Inilah yang dia akui sendiri. Dia adalah keturunan Kaisar Kin dan memiliki kekuatan darah naga emas ungu. Mustahil. Aku tidak percaya, aku harus bertanya langsung padanya. Wang Yuer menggelengkan kepalanya dengan panik dan membuka portal. Wang Su meraih Wang Yuer dan berkata dengan marah. Kamu, kakek akan membohongimu lagi. Tidak. Saya harus memintanya untuk menjawab saya secara pribadi. Wang Yuer memisahkan diri dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Saya juga tidak percaya. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan juga berlari ke portal. Mendesah. Sungguh dosa. Wang Su menghela nafas dalam-dalam dan mengikuti tanpa daya. Pada saat yang sama. Pavilion Long Feng. Meski sudah larut malam, namun tetap ramai dan berisik. Di dalam ruangan pavilion Nona Long Feng. Suara mendesing. Tiba-tiba. Dua sosok muncul dari udara. Salah satu dari mereka tampak berusia dua puluhan. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat, dan matanya lemah. Itu adalah Qin Fei Yang. Orang di sampingnya tentu saja adalah Yan Wei. Kemampuan Tuan Muda Qin tidak mengecewakan kami. Sehubungan dengan kedatangan Qin Fei Yang, Nona Muda dari rumah Naga Phoenix tidak sedikit pun terkejut. Dia masih duduk di balik tirai, dan nadanya menunjukkan sedikit kekaguman. Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda mengatur bayangan hitam? Ya. Wanita Muda dari pavilion Naga Phoenix menjawab. Siapa dia? Qin Fei Yang bertanya. Tidak ada komentar. Kata Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix. Weng. Tapi sebelum dia selesai berbicara, image kristal di dadanya berdering. Dia mengeluarkan image kristal, dan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Namun, Qin Fei Yang tidak dapat melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas karena tirai. Guru. Wanita Muda dari rumah Naga Phoenix membungkuk. Orang tua berbaju hitam berkata, Qin Fei Yang telah melarikan diri dari menara utama. Gongsun Bei lah yang melepaskannya. Gongsun Bei. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix terkejut dan segera berkata, Qin Fei Yang bersamaku sekarang. Siapa ini? Mendengar percakapan mereka, Qin Fei Yang tidak bisa lagi menahannya dan bergegas menuju tirai. Dia bahkan tahu bahwa Gongsun Bei telah melepaskannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini bersembunyi di kegelapan. Namun, saat dia membuka tirai, bayangan itu sudah menghilang. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix masih mengenakan kerudung, dan hanya sepasang mata halus yang bisa dilihat. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix melirik ke arah Qin Fei Yang, menyingkirkan kristal gambar, mengulurkan lengannya yang seperti batu diok, dan berkata, Beri aku kristal ilahi. Yan Wei melangkah ke depan Qin Fei Yang dan memandangi Nona Muda rumah Naga Phoenix. Tidak, kamu harus melepaskan anggota klanku dulu. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix memandang Yan Wei dan berkata, Anggota klanmu sangat aman sekarang. Yan Wei mencibir dan berkata, Lalu bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu? Nona Muda dari rumah Naga Phoenix tampak sedikit tidak senang dan berkata, Kami masih memiliki sedikit integritas. Tidakkah menurutmu konyol jika orang seperti kita membicarakan integritas? Yan Wei tersenyum patuh. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix mengangkat alisnya. Tatapannya berali dan tertuju pada Qin Fei Yang. Dia bertanya, Apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Qin Fei Yang berkata, Sebelum saya melihat anggota klan Yan Wei, Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix berkata, Kamu benar-benar orang yang berhati-hati. Aku harus berhati-hati saat menghadapimu. Kata Qin Fei Yang. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix berkata tanpa daya, Baiklah, kalian tinggal di rumah Naga Phoenix dulu. Aku akan mengatur agar kalian bertemu. Tetaplah di sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saat ini, Orang-orang di Menara Utama sedang mencarinya kemana-mana. Bagaimana jika dia ditemukan? Nona Muda dari rumah Naga Phoenix berkata, Jangan khawatir, Selama kamu tidak berlarian, Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Karena semua staff di sini adalah pembantuku yang terpercaya. Qin Fei Yang merenung sejenak, Dan berkata, Baiklah, Buatlah pengaturannya secepat mungkin, Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix menganggup dan berkata dengan keras, Pang Su, kemarilah sebentar. Tidak lama kemudian, Seorang pria parubaya yang agak gemuk mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan Pang Su, Ekspresinya membeku. Segera atur kamar untuk Tuan Muda Qin. Ingat, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun bahwa dia ada di rumah Naga Phoenix kita. Nona Muda dari rumah Naga Phoenix memberi instruksi. Ya. Pang Su menjawab dengan hormat, Lalu memandang Qin Fei Yang, Menangkupkan tangannya dan tersenyum, Tuan Muda Qin, Senang bertemu dengan Anda. Senang berkenalan dengan Anda. Qin Fei Yang juga menangkupkan tangannya dan menjawab dengan sopan. Kemudian, Pang Su kemudian membuka gerbang teleportasi, Mundur ke samping, Dan mengulurkan tangannya, Tuan Muda, Tolong. Qin Fei Yang dan Yan Wei masuk. Saat berikutnya. Mereka muncul di ruang pribadi dengan ruang makan terpisah, Ruang teh, Kamar tidur, Dan kamar mandi. Memasuki ruangan pribadi ini melalui gerbang teleportasi juga untuk alasan keamanan. Lagi pula, Ada banyak orang yang tinggal di rumah Naga Phoenix, Dan juga banyak orang yang minum dan mengobrol di lobi. Pang Su tertawa, Kamar ini biasanya digunakan oleh Nona Muda untuk menjamu tamu-tamu penting. Kamar ini tidak pernah dibuka untuk umum, Jadi Tuan Muda bisa tinggal di sini dengan nyaman. Sangat penting. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Seberapa penting. Ah! Pang Su terkejut, Lalu menggelengkan kepalanya, Nona Muda itu tidak pernah memberitahu kami tentang masalah pribadinya, Jadi saya tidak tahu betapa pentingnya hal itu. Qin Fei Yang berkata, Berapa tahun kamu mengikuti Nona Mudamu? Sudah terlalu lama, Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Oh iya, Masih ada yang harus kulakukan, Jadi aku pamit dulu. Tuan Muda, Tolong bantu dirimu sendiri. Pang Su menangkupkan tangannya dan tertawa. Ya! Qin Fei Yang mengangguk. Setelah Pang Su pergi, Yan Wei berkata dengan cemas, Saya sangat khawatir mereka akan mempermainkannya. Qin Fei Yang berkata, Selama kristal ilahi ada di tanganku, Mereka tidak akan berani melawanku. Melihat Yan Wei masih khawatir, Qin Fei Yang menepuk bahunya lagi dan tertawa, Jangan khawatir, Apapun yang terjadi, Aku akan menyelamatkan anggota klanmu. Tetap di sini dan lihat, Aku akan mandi. Yan Wei mengangguk. Qin Fei Yang berbalik dan memasuki kamar mandi. Tak lama kemudian, Suara air mengalir terdengar. Yan Wei berjalan ke jendela dan membukanya sedikit, Memperhatikan situasi di luar. Titik. Pada saat yang sama, Leluhurmu, Cepat keluar. Menara utama. Di samping lubang yang dalam. Tuan muda Hao meraung. Wang Yuer juga menangis. Melihat mereka berdua kesakitan, Wang Su merasa tidak nyaman dan berkata dengan marah, Qin Fei Yang, Jika kamu masih laki-laki, Keluarlah dan katakan dengan jelas. Gongsun Bei memandang mereka bertiga dan menghela nafas, Berkata dengan suara rendah, Penatua Wang, Bawa mereka kembali. Wang Su berkata tanpa daya, Lihat mereka sekarang, Apakah mereka terlihat akan pergi? Memadamkan. Tiba-tiba. Master menara utama turun ke atas lubang yang dalam Dan menatap ke arah Gongsun Bei, Sambil berteriak, Bagaimana kabarmu? Hem. Gongsun Bei tertegun dan berdiri dengan curiga, Tuan, Mengapa Anda berkata begitu? Wang Su juga memandang master menara utama dengan bingung. Master menara utama berkata dengan muram, Saya baru saja menerima kabar bahwa Qin Fei Yang ada di pavilion Longfeng. Pavilion Longfeng. Gongsun Bei terkejut dan buru-buru berkata, Tidak mungkin, Bawahan ini telah berjaga di sini dan tidak melihatnya keluar. Apakah begitu? Tanya master menara utama. Jelas sekali, Dia mulai mencurigai Gongsun Bei. Itu benar. Bagaimana bawahan ini berani melanggar perintah Tuan? Gongsun Bei buru-buru berkata, Dahinya berkeringat dingin. Master menara utama berkata dengan suara rendah, Lalu mengapa dia ada di pavilion Longfeng? Anda tadi di sini sendirian, Anda harus memberikan penjelasan yang masuk akal pada kursi ini, Bukan. Tatapan Gongsun Bei bergetar saat dia berkata dengan cemas, Tuan, Bawahan ini benar-benar tidak tahu. Master menara utama memandangnya dalam-dalam dan membuka gerbang teleportasi, Sebaiknya jangan biarkan saya mengetahui bahwa Anda adalah orang di balik ini. Jika tidak, Bahkan jika Anda berlutut dan bertobat, Saya tidak akan melepaskan Anda. Ayo pergi, Ikuti aku ke pavilion Longfeng. Setelah mengatakan itu, Dia melangkah ke gerbang teleportasi. Gongsun Bei buru-buru mengikutinya. Wang Yuer dan Tuan Mudahal saling berpandangan Dan juga dengan cepat bergegas menuju gerbang teleportasi. Mendesah. Wang Su menghela nafas dan juga mengikutinya. Pavillion Longfeng. Di dalam pavilion, Yan Wei masih berdiri di depan jendela, Memperhatikan situasi di luar, Tapi tiba-tiba rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Kegelisahan ini bahkan masih ada. Apa yang sedang terjadi? Matanya dipenuhi kejutan. Ledakan. Tiba-tiba, Aura mengerikan turun. Tubuhnya bergetar ketika dia buru-buru berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa Master Menara Utama benar-benar turun ke dalam ruangan begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya berubah saat dia meraung, Qin Fei yang lari. Berlari. Master Menara Utama tersenyum dingin saat tekanannya keluar, Segera memenjarakan Yan Wei. Selain itu, Tekanan itu juga menyelimuti seluruh pavilion Longfeng. Dalam sekejap, Semua orang di pavilion Longfeng dipenjara, Termasuk Qin Fei yang dan nona pavilion Longfeng. Pada saat yang sama, Tuan Mudahau dan yang lainnya juga muncul di ruangan itu satu demi satu. Dimana dia, Melihat hanya ada Yan Wei di ruangan itu dan tidak ada Qin Fei yang, Mereka tidak bisa menahan cemberut. Tapi di saat berikutnya, Mereka semua melihat ke arah kamar mandi Karena terdengar suara air mengalir yang keluar dari kamar mandi. Master Menara Utama berteriak, Gongsun Bei, Pergi dan seret dia keluar untukku. Tidak perlu, Hilangkan tekananmu, Aku akan keluar sendiri. Suara Qin Fei yang terdengar di kamar mandi, Membawa kabut yang tidak bisa dihilangkan. Master Menara Utama memandang ke kamar mandi dengan muram, Dan tekanannya sedikit mengendur. 1115 Segera Pintu kamar kecil perlahan terbuka. Qin Fei yang, Yang mengenakan jubah putih bersih, Perlahan keluar. Ini benar-benar Qin Fei yang. Wang Yuer dan Tuan Mudahau memandang Qin Fei yang dengan mata gemetar. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qin Fei yang secara langsung, Mereka telah melihat penampilan Qin Fei yang sebelumnya. Qin Fei yang melirik keduanya, Menarik nafas dalam-dalam, Dan berjalan menuju Yan Wei. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk segera pergi? Suara marah Gongsun Bei terdengar di benak Qin Fei yang. Ada yang harus kulakukan, Tapi aku tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu aku berada di pavilion naga phoenix? Pikir Qin Fei yang. Aku juga tidak tahu. Ketua menara tiba-tiba menemukanku dan mengatakan bahwa kamu berada di pavilion naga phoenix. Dia sudah mencurigaiku. Aku melepaskanmu. Gongsun Bei berkata secara telepati. Maafkan aku. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Qin Fei yang diam-diam meminta maaf. Gongsun Bei menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelum kamu pergi? Lain kali kita bertemu, kita akan menjadi musuh. Qin Fei yang terdiam. Saat dia berjalan ke arah Yan Wei, Yan Wei berteriak, Bukankah aku sudah menyuruhmu lari? Selama Qin Fei yang memasuki kastil, Ketua menara tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika aku lari, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan dibunuh tanpa ampun seperti Liu Xing Fei. Qin Fei yang tersenyum tipis. Mengapa kamu memikirkan aku? Tidak masalah jika aku terbunuh, Tapi tidak ada yang bisa terjadi padamu. Yan Wei menatapnya tanpa daya. Dia tersentuh sekaligus marah. Saya tidak memiliki kebiasaan meninggalkan teman saya dan melarikan diri sendirian. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh ke kepala menara dan bertanya, Bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Kepala menara berkata, Raja ini juga sangat bingung. Bagaimana kamu bisa lolos dari pengawasan Gongsunbei? He he. Sederhana saja. Kalian semua mengira spati al-define item milikku tidak bisa bergerak. Namun, itu hanyalah ilusi. Qin Fei yang mencibir. Hmm. Itu bisa bergerak. Ketua Master Pagoda merasa bingung. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dengan cara ini, Gongsunbei terbebas dari kecurigaan. Gongsunbei juga sangat kooperatif dan berkata dalam kesadarannya, Jadi begitulah adanya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba muncul di pavilion naga phoenix. Qin Fei yang tersenyum sambil melihat ke arah kepala menara dan berkata, Bisakah Anda menjawab pertanyaan saya sekarang? Kepala Pagoda tidak menjawab, Malahan dia berkata, Gongsunbei, pergilah dan tangkap wanita muda dari rumah naga phoenix untukku. Ya. Gongsunbei mengangguk, berbalik, dan pergi. Kamu adalah leluhurmu, dan juga Qin Fei yang. Wang Yuer dan Tuan Mudahau menilai Qin Fei yang masih belum bisa menerimanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Dia tidak bisa lari atau bersembunyi. Mengapa kamu memanfaatkan kami? Tuan Mudahau meraung. Karena identitasmu. Hanya dengan menggunakanmu aku bisa mendekati ketua master menara lebih cepat, mendapatkan kepercayaannya, dan mendapatkan kristal ilahi. Kata Qin Fei yang. Anda bajingan. Tuan Mudahau sangat marah ketika dia melangkah maju dan menamparkan wajah Qin Fei yang. Jejak darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulut Qin Fei yang. Tidak apa-apa jika kamu menipuku, tapi kamu sebenarnya menipu perasaan adikku. Kamu hanyalah binatang yang tidak berperasaan. Tuan Mudahau meraung sambil menendang Qin Fei yang ke tanah dan meninju serta menendangnya. Bajingan. Tidak bisakah kamu menahannya? Melawan. Tuan Mudahau menjadi gila. Dia tidak pernah begitu mempercayai seseorang. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah mencurahkan isi hatinya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain hanya memanfaatkannya. Tak tertahankan. Kenapa kamu begitu kejam? Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, kamu tidak perlu memperlakukanku seperti ini. Wang Yurer memandang Qin Fei yang dan bergumam pada dirinya sendiri, hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Ya ya. Diiringi serangkaian langkah kaki, Gongsun Bei berjalan masuk bersama wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Melihat kepala menara utama dan Wang Su, wajah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menjadi pucat. Pada saat yang sama. Melihat wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dibawa masuk, ekspresi Tuan Mudahau sedikit berubah. Dia segera berhenti dan menatap kepala menara, berkata, Ayah, dia paling melindungi Qin Fei yang, jangan sakiti dia. Melindungi. Hao R, kamu terlalu bodoh. Dia dan Qin Fei yang awalnya bersekongkol. Kata kepala menara master. Ini. Tuan Mudahau tercengang. Dia menoleh ke arah wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan bertanya, Apakah ini benar? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengangguk. Tubuh Tuan Mudahau bergetar hebat saat dia berkata, Kalau begitu, kamu juga memanfaatkanku. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix mengangguk lagi. Sial, sial, sial. Tuan Mudahau meraung lagi dan lagi, matanya dipenuhi kebencian. Qin Fei yang juga bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang wanita muda dari pavilion Naga Phoenix, dan berkata dengan muram, Saya hanya tinggal di sini, dan mereka datang mencari saya. Keamanan yang kamu sebutkan. Jika dia tidak melihat wanita ini juga tertangkap, dia pasti curiga wanita inilah yang membocorkan kabar tersebut. Aku juga tidak bisa memahaminya. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menggelengkan kepalanya. Tentu saja kamu tidak bisa memahaminya. Kepala menara master tersenyum dingin dan berteriak, masuk. Dan, begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya yang agak gemuk masuk ke dalam ruangan. Itu kamu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menyipitkan matanya. Orang yang datang adalah Pang Su. Qin Fei yang juga terkejut. Dia tidak pernah mengira orang itu adalah orang ini. Pang Su memandang wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan Qin Fei yang dan tersenyum, Apakah kamu terkejut? Mengapa? Mengapa kamu menghianatiku? Kata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dengan marah. Pang Su terkeke, Menurutmu aku bukan Pang Su yang sebenarnya, bukan. Selesai berbicara. Pang Su mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Penampilannya langsung berubah. Secepatnya, seorang pria parubaya kurus muncul di depan semua orang. Itu sebenarnya dia. Murid Gongsun Bei berkontraksi. Kamu kenal dia? Qin Fei yang mentransmisikan. Ya. Dia adalah oracle dari oracle hall ku. Tapi dia sudah lama hilang. Kupikir dia mungkin terbunuh di luar, tapi aku tidak menyangka dia menyamar sebagai Pang Su dan bersembunyi di samping wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Saya pikir ini seharusnya diatur oleh ketua master menara. Gongsun Bei berpikir. Qin Fei yang berkata, Bahkan kamu tidak tahu, sepertinya ketua menara tidak terlalu mempercayaimu. Gongsun Bei tersenyum pahit. Melihat wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Melihat Pang Su berubah menjadi orang asing, matanya hampir melotot saat dia berkata dengan marah, Jika kamu bukan Pang Su, lalu siapa kamu? Kemana perginya Pang Su yang asli? Pria parubaya itu berkata, Saya adalah oracle dari menara utama. Kepala menara meminta saya untuk mengawasi Anda. Adapun Pang Su yang asli, dia sudah mati. Apa? Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix gemetar dan bertanya, Kapan ini terjadi? Dahulu kala. Suatu hari, kepala menara datang menemui saya dan berkata bahwa dia mengkhawatirkan Tuan Muda Hao dan meminta saya untuk menyelidiki Anda. Tapi kehati-hatianmu jauh melebihi ekspektasi kami. Setelah sekian lama mengintai di sekitarmu, kami masih belum bisa mengetahui asalmu-asalmu. Bahkan sulit untuk dekat denganmu. Tapi itu tidak masalah sekarang. Selama kamu jatuh ke tangan kami, kami tidak takut kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu mencibir. Jadi begitu. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix menyadari. Dia melihat ke arah ketua menara dan mengejek, kamu memang rubah tua yang pengkhianat. Tidak semua orang selugu H.O.R. Namun, aku selalu penasaran. H.O.R. begitu terobsesi denganmu. Seperti apa rupamu? Ketua master menara melangkah maju dan meraih cadar di wajah wanita muda itu, bersiap untuk merobeknya. Desir. Tapi saat ini. Di atas pavilion Naga Phoenix, kekuatan kaisar yang menakutkan tiba-tiba muncul. Mengikuti dengan cermat. Sebuah bayangan hitam muncul. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ki pertempuran yang gemilang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, bergegas menuju pavilion Naga Phoenix di bawah. Tidak baik. Ekspresi ketua menara master berubah. Pertempuran Ki diluncurkan dan diringkas menjadi penghalang pertempuran Ki, menyelimuti semua orang di dalamnya. Ledakan. Hampir di saat berikutnya, pertempuran Ki meledak ke pavilion Naga Phoenix, dan seluruh pavilion Naga Phoenix langsung rata dengan tanah. Adapun orang-orang di pavilion Naga Phoenix, selain Kinfei Yang dan beberapa orang lainnya, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Mereka meninggal secara tragis di tempat, bahkan tidak ada tulang belulang mereka yang tersisa. Siapa? Setelah Wang Su bereaksi, dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat dia melihat bayangan hitam, cahaya dingin muncul di mata lamanya. Bayangan hitam itu memakai topeng, sehingga penampilan aslinya tidak terlihat. Namun, sepasang mata gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Desir. Dia membubung ke langit dan berdiri di awan. Dengan lambayan tangannya, Ki pertempurannya melonjak dengan cepat, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit di atas seluruh kota ilahi. Apa yang ingin dia lakukan? Banyak orang di kota itu khawatir. Mereka berlari ke jalan dan melihat bayangan hitam itu dengan heran. Ketua Master Menara dan yang lainnya juga bingung. Menghancurkan. Tiba-tiba, sosok hitam itu mengeluarkan raungan nyaring, dan pertempuran Ki yang melonjak di awan tiba-tiba mengalir deras. Tidak bagus, dia ingin menghancurkan kota ilahi. Ekspresi Wang Su tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berlari ke langit, auranya meletus. Dia juga seorang kaisar tempur bintang sembilan. Dia melambaikan tangannya, dan aura tak kasat mata melesat ke langit, berubah menjadi penghalang di atas kota, menghalangi gelombang pertempuran Ki. Namun, kekuatan bayangan hitam itu tidak lebih rendah dari miliknya. Pertempuran Ki jatuh dengan gila-gilaan. Wajah Wang Su berangsur-angsur menjadi pucat, dan bahkan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat ini. Gongsun Bei buru-buru melihat ke arah kepala menara dan berteriak, Tuanku, Penatua Wang tidak bisa menghentikannya sendirian. Cepat pergi dan bantu. Kamu awasi mereka. Jika kamu membiarkan mereka melarikan diri lagi, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Ketua Master Menara melirik ke arah Penatua Wang dan berkata kepada Gongsun Bei. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan merobek pertempuran Ki, langsung menuju bayangan hitam. Sekarang kita adalah musuh, jangan salahkan aku. Gongsun Bei diam-diam mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang. Kemudian, dia melepaskan auranya dan dengan kuat memenjarakan mereka bertiga. Wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix memandangi bayangan hitam itu dengan cemas. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Gongsun Bei dan mencibir, kamu tidak bisa menghentikan kami. Hem. Gongsun Bei terkejut. Auranya tidak memenjarakannya. Ledakan. Saat berikutnya, aura kaisar yang perkasa keluar dari wanita muda Pavilion Naga Phoenix. Rambut hitamnya berkibar di langit, dan gaun emas pucatnya bergemerisik. Dia seperti peries yang turun ke dunia. Seluruh tubuhnya mengeluarkan arus dingin yang mengejutkan. Apa? Kaisar tempur bintang delapan. Gongsun Bei terkejut. 1116. Saat Gongsun Bei sedang teralihkan perhatiannya, wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix mengangkat lengannya dan menamparkan dada Gongsun Bei dengan sekuat tenaga. Bisa. Gongsun Bei memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Berlari. Teriak wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix. Yan Wei segera membuka portal. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Gongsun Bei bagaikan kilat. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menstabilkan tubuhnya sebelum menembak ke arah Qin Fei Yang dan Yan Wei. Saat mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi musuh. Dia tidak bercanda. Namun, pada saat ini, wanita muda dari Pavilion Naga Phoenix melangkah ke depan Qin Fei Yang dan Gongsun Bei. Betelki melonjak dari telapak tangannya saat dia menamparkan ke arah Gongsun Bei. Huh. Aku membiarkanmu sukses sekarang karena aku belum siap. Dari segi kekuatan, kamu terlalu lemah. Gongsun Bei melangkah maju saat aura kaisarnya meletus dan mengguncang langit. Dia juga seorang kaisar tempur bintang delapan. Wanita muda dari murid Pavilion Naga Phoenix mengontrak. Tanpa menoleh, dia berteriak pada Qin Fei Yang dan Gongsun Bei, Setelah aku melarikan diri, aku akan menemukanmu. Lari. Yan Wei meraih Qin Fei Yang dan bergegas menuju portal. Namun, saat ini, cahaya dingin melintas di mata pria parubaya yang menyamar sebagai pangsu. Dia bergegas seperti kilat dan menghancurkan portal itu dengan satu pukulan. Berengsek. Yan Wei mengutup dalam hatinya. Kamu ingin pergi? Bukankah kamu harus meminta pendapatku? Pria parubaya itu menatap Qin Fei Yang dan Gongsun Bei. Auranya terkunci rapat pada mereka berdua, dan matanya penuh dengan rasa jijik. Yan Wei menatap pria parubaya itu dan berkata, dia adalah kaisar tempur bintang empat. Aku bukan tandingannya, tapi aku bisa menahannya. Lari. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Namun, Wang Yurer juga melangkah maju dan berdiri di belakang Qin Fei Yang. Matanya tidak lagi memiliki kasih sayang pada Qin Fei Yang, hanya rasa dingin. Auranya juga membawa aura kaisar yang kuat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Wang Yuer dan bertanya, apakah kamu sudah membuat terobosan? Wang Yuer berkata, terima kasih, saya tidak hanya berhasil menerobos, tetapi saya juga membuka gerbang potensi tingkat ke-7. Itu bagus. Gumam Qin Fei Yang. Dengan cara ini, rasa bersalah di hatinya sedikit berkurang. Segera setelah. Dia dengan tegas membawa Yan Wei ke kastil. Oh tidak. Wajah pria parubaya itu berubah, dan dia segera melepaskan persepsinya. Tapi bagaimana dia bisa merasakan keberadaan kastil kuno dengan sedikit budidaya? Sementara itu, di dalam kastil, Yan Wei memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan cemas, kastil tidak bisa dipindahkan. Bersembunyi di sini tidak akan ada gunanya sama sekali. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepada ketua master menara? Aku memberitahunya bahwa kastil itu bisa bergerak, jadi selama kita tidak melakukan apapun sekarang, cepat atau lambat mereka akan pergi. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Yan Wei terkejut sesaat, lalu menggaru kepalanya dan tertawa datar, kamu masih pintar, tinggalkan jalan keluar sejak dini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya mengatakan ini bukan untuk memberikan jalan keluar, tetapi untuk membantu Gongsun Bei menghilangkan kecurigaannya. Ini murni kebetulan. Itu masih sangat mengesankan. Yan Wei tertawa. Titik. Di luar. Setelah Qin Fei Yang melarikan diri ke dalam kastil, nona rumah naga Phoenix tidak terus bertarung dan segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, kekuatan Gongsun Bei yang sebenarnya tidak kalah dengan miliknya sama sekali. Dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memperlihatkan kultivasi saya yang sebenarnya? Tetapi, begitu kultivasi saya yang sebenarnya terungkap, identitas saya juga akan terungkap. Melihat ini. Bayangan hitam itu ragu-ragu dan cemas. Memadamkan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang muncul di atap sebuah rumah di bawah, memandang nona rumah naga Phoenix, dan berteriak, cepat turun. Mata nona rumah naga Phoenix berbinar, dia mendorong Gongsun Bei kembali dengan telapak tangannya, dan kemudian bergegas menuju Qin Fei Yang seperti kilat. Wajah Gongsun Bei menjadi gelap saat dia dengan cepat mengejarnya. Pada saat yang sama, pria parubaya yang berpura-pura menjadi pangsu juga bergegas menuju Qin Fei Yang, niat membunuh di matanya tidak tersamar. Kamu benar-benar tidak takut mati. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan ejekan. Meskipun dia tidak memahami kepribadian nona rumah naga Phoenix, siapapun akan marah jika menghadapi hal seperti itu. Jika pria parubaya itu bisa tetap patuh, dia mungkin bisa mempertahankan hidupnya dan menjalani hidup tanpa beban untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dia sebenarnya ingin turun dan membunuhnya. Bukankah ini masuk ke dalam jebakan? Seperti yang diharapkan. Mata nona rumah naga Phoenix menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, aku hanya khawatir kalau aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok dan kipertempurannya melonjak, berubah menjadi gelombang besar yang menderu ke arah pria parubaya itu. Cepat pergi! Gongsun Bei berteriak. Mendengar peringatan Gongsun Bei, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, perbedaan budidaya antara dia dan nona rumah naga Phoenix terlalu besar. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, pertempuran Kim Raung dan menelannya. Diiringi jeritan nyaring, dia tewas di tempat. Astaga! Mengikuti dengan cermat, nona rumah naga Phoenix mendarat di samping Kin Fei yang tanpa menoleh ke belakang. Hati-hati di jalan. Kin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Mudahau dan Wang Yuer di langit, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian membawa nona rumah naga Phoenix ke dalam kastil. Berengsek! Segera tutup seluruh kota, kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Tuan Mudahau meraung histeris. Gongsun Bei menghela nafas, dia telah memasuki kastil, bahkan jika kita menutup seluruh kota, itu akan sia-sia. Tuan Mudahau berkata dengan marah, kalau begitu, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Gongsun Bei menghela nafas tanpa daya. Memang benar, seperti yang dikatakan Kin Fei yang ketika dia berada di menara utama. Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di benua terlupakan yang bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, melihat nona rumah naga Phoenix telah melarikan diri dengan selamat, bayangan hitam di awan juga menghela nafas lega. Kemudian, dengan serangan telapak tangan, ketua master menara berbalik dan terbang. Mata ketua menara master suram saat dia mengejarnya tanpa henti. Kin Fei yang telah melarikan diri, jika bayangan hitam dibiarkan melarikan diri, maka mustahil untuk merebut kristal ilahi. Setelah bayangan hitam lolos, gelombang pertempuran Qi juga menghilang. Terlalu berbahaya di sini, kalian segera kembali. Gongsun Bei, cepat ikuti saya untuk mendukung ketua master menara. Wang Su memperingatkan mereka berdua, dan juga mengejar bayangan hitam itu. Cepat kembali, masalah di sini bukan lagi sesuatu yang bisa kamu campur tangani. Gongsun Bei terbang ke depan Tuan Mudahau dan Wang Su, menepuk bahu mereka, dan mengejar mereka seperti kilat. Kin Fei Yang, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan Mudahau melihat ke belakang Gongsun Bei dan yang lainnya, lalu menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke atap tempat Kin Fei Yang menghilang. Dia mengepalkan kedua tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan aura pembunuh. Wang Yuer tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi wajahnya penuh es. Dia membuka pintu teleportasi dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tunggu aku, saudari. Melihat ini, Tuan Mudahau buru-buru mengejarnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kin Fei Yang ada di kota ilahi? Dan nona rumah naga Phoenix itu, mengapa dia bersama Kin Fei Yang? Siapa bayangan hitam itu? Dia sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan ketua master menara dan Wang Su tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa dari mereka pergi, orang-orang di kota di bawah segera mulai berdiskusi. Di dalam kastil kuno. Ini kastil kuno itu. Nona rumah naga Phoenix dengan penasaran mengukur kastil kuno itu. Pada saat yang sama, Fatsuo dan yang lainnya, serta Raja Serigala dan binatang buas lainnya, juga memandang nona rumah naga Phoenix dengan rasa ingin tahu, berpikir dalam hati, wajah seperti apa yang ada di balik tabir ini. Tiba-tiba, nona rumah naga Phoenix sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Kin Fei Yang dan berkata, saya sedikit khawatir tentang guru. Kin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, Kaisar Perang Bintang Sembilan, apa yang perlu dikhawatirkan. Kekuatan guru sangat kuat, tapi kami belum bisa mengungkap identitasnya. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Kata nona rumah naga Phoenix. Mengikuti. Kamu mau mati. Kin Fei Yang mengangkat alisnya. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri, jadi dia tidak ingin menjebak dirinya lagi. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak peduli dengan bayangan hitam itu. Yang dia pedulikan adalah anggota klan Yan Wei. Nona rumah naga Phoenix mengangkat alisnya dan tiba-tiba mendarat di depan Luhong. Dia meraih leher Luhong dan menatap Kin Fei Yang, jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhnya. Fatsou dan yang lainnya segera berdiri dan memelototinya. Wajah Kin Fei Yang menjadi sedikit gelap, dan dia berkata, jangan lupa siapa yang baru saja menyelamatkanmu. Nona rumah naga Phoenix berkata, kamu menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padamu, tapi aku harus pergi. Kin Fei Yang berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Nona rumah naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu harus ikut denganku. Jika terjadi sesuatu, dengan kastil kuno ini, kita tidak akan terjebak dalam situasi mati. Wanita, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Mengapa Kinzi kecil harus menemanimu mengambil risiko? Siapa kamu baginya? Wolf King dan Fatsou berkata dengan tidak senang. Siapa aku baginya? Nona rumah naga Phoenix terdiam beberapa saat sebelum mendengus dingin, menurut senioritasnya, dia harus memanggilku leluhur. Apa? Leluhur? Semua orang tercengang. Kin Fei Yang juga lengah. Senioritas. Leluhur. Apa ini tadi? Apakah ada air di otaknya? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, kamu mau pergi atau tidak? Nona rumah naga Phoenix mengangkat alisnya, dan dengan sedikit kekuatan dari kelima jarinya, wajah Lu Hong segera menjadi pucat. Kin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi, aku pergi, jangan sakiti dia. Sepertinya kamu cukup peduli padanya. Nona rumah naga Phoenix tertawa mengejek dan melepaskan Lu Hong. F cek adikmu, keluar. Kin Fei Yang segera berubah menjadi musuh, dan dengan lambayan tangannya, dia melemparkan Nona rumah naga Phoenix keluar dari kastil. Di atap di luar, Nona rumah naga Phoenix melihat sekeliling dengan kaget. Kerumunan di jalanan sekitar juga menatap kosong ke arah Nona rumah naga Phoenix yang tiba-tiba muncul. Segera beritahu menara utama bahwa Nona rumah naga Phoenix telah muncul lagi. Tiba-tiba. Seseorang meraung. Mendengar suara gemuruh, Nona rumah naga Phoenix tiba-tiba sadar kembali. Bajingan, kamu benar-benar berani menipuku. Dia mengepalkan tangannya, dan sedikit kemarahan melintas di matanya saat dia menghilang ke dalam gang seperti kilat. Orang-orang di jalanan juga berkerumun menuju gang. Namun, ketika mereka bergegas ke gang, tidak ada jejak Nona rumah naga Phoenix. Apa kamu baik-baik saja? Di dalam kastil, Kin Fei Yang memandang Lu Hong dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Lu Hong terbatuk beberapa kali dan melambaikan tangannya. Fatso dengan dingin mendengus, wanita busuk ini, dia juga bukan orang baik. Mengapa kamu tidak melihat budidayanya? Bagaimana mungkin seorang kaisar perang bintang delapan bisa menjadi orang yang baik? Kin Fei Yang memutar matanya ke arah Fatso, lalu berkata, Namun, kultivasinya benar-benar membuatku takut. Ya, tidak ada yang mengira dia akan sekuat itu. Fatso menganggup, dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah pasti tidak ada lagi tempat bagi kita di benua terlupakan. Kata Fatso. Kin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, kami akan membuat rencana setelah kami menyelamatkan klan Yan Wei, dan masih ada masalah yang sangat penting saat ini. Apa masalahnya? Semua orang memandangnya dengan curiga. Kin Fei Yang memandang Yan Wei dan bertanya, setelah menyelamatkan anggota klanmu, di mana kamu akan menempatkan mereka. Itu memang sebuah masalah. Lagipula, ini bukan hanya satu atau dua orang, ini lebih dari satu juta orang. Tempat biasa tidak bisa menampung mereka. Fatso menganggup. Yan Wei juga berpikir keras. Pikirkan sendiri. 1117. Meskipun dunia luar sangat kacau saat ini, lautan Ki Kin Fei Yang telah pulih setelah jangka waktu ini. Lukanya hampir sembuh. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah muncul di atap, dia langsung membuka portal. Lihat, bukankah itu Kin Fei Yang? Ya, itu dia. Penampilannya persis sama dengan Kin Fei Yang yang legendaris, hentikan dia. Ya, selama kita bisa menangkapnya, kita pasti akan mendapat hadiah besar. Mereka yang mencari wanita muda dari rumah naga Phoenix juga memperhatikan Kin Fei Yang pada saat pertama. Mereka segera mengerumuni Kin Fei Yang seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Apakah aku semudah itu ditangkap? Kin Fei Yang tidak berdaya. Orang-orang ini terlalu naif, bukan ledakan. Saat dia hendak memasuki portal, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di langit di atas kota barat. Terlebih lagi, di saat yang sama, tiga orang menakutkan menyebar dari sana, mengguncang langit. Apa yang sedang terjadi? Kin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap kota barat dengan heran. Dia merasa bahwa ketiga aura itu bahkan telah melampaui kaisar tempur bintang sembilan. Itu adalah dewa palsu. Hati Kin Fei Yang bergetar. Ada tiga dewa palsu yang bersembunyi di kota ilahi. Jika itu masalahnya, bukankah bayangan hitam dan nona muda dari rumah naga Phoenix itu akan mendapat masalah? Apa hubungannya denganku? Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melangkah ke portal. Kin Fei Yang, berikan hidupmu padaku. Namun, pada saat ini, raungan marah terdengar, diikuti oleh pertempuran Ki. Portal di depan Kin Fei Yang langsung hancur. Hem. Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Sudut mulutnya terangkat saat dia berkata sambil tersenyum, kamu berani datang ke sini untuk mati. Dia melihat seorang pemuda berbaju ungu berdiri di langit. Dia tinggi dan berpenampilan luar biasa, namun wajahnya penuh arogansi. Itu adalah Nisao Yong, yang wajahnya ditampar oleh Fatso di puncak pedang. Mencari kematian. Nisao Yong tersenyum menghina dan berkata, dulu, aku takut padamu karena kamu adalah murid pribadi ketua menara. Tapi sekarang, kamu hanyalah seekor tikus yang menyeberang jalan. Kamu terlalu banyak bicara. Mata Kin Fei Yang menjadi dingin. Auranya tiba-tiba meletus, dan dia berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Nisao Yong. Namun, Nisao Yong tidak hanya tidak takut, wajahnya juga penuh cemohan. Kin Fei Yang mengerutkan kening. Orang ini hanyalah seorang sein pertempuran bintang tiga, namun ia berani bertindak tanpa rasa takut dihadapannya. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan di bawah, sosok putih berlari keluar dan mendarat di belakang Kin Fei Yang seperti sambaran petir. Sebuah tinju mendarat di punggung Kin Fei Yang. Ledakan. Tepat pada waktunya, Kin Fei Yang mengaktifkan formula pertempuran, tapi dia tetap terlempar. Engah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seperti meteor, dia menabrak jalan di bawah. Dengan suara keras, pecahan batu berterbangan ke segala arah, dan lubang yang dalam muncul. Hem. Mereka yang mengejar Kin Fei Yang semuanya berhenti dan melihat sosok putih itu. Itu adalah seorang pemuda berkulit putih. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, dan tingginya sekitar 1,8 meter. Dia tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Rambut hitam tebalnya berkibar tertiup angin, dan matanya yang gelap bersinar terang seperti bintang di langit. Tidak. Dia seperti bintang yang bersinar, mempesona dan menarik perhatian. Siapa dia? Kenapa auranya begitu kuat? Dan dengan kecepatannya, bahkan Kin Fei Yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Semua orang terkejut. Dia sepertinya familiar. Oh benar, aku ingat sekarang. Dia adalah putra tertua kepala suku King Kong, Nizan. Nizan. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari tiga raja puncak suci. Bahkan pemimpin puncak dari puncak suci ingin menjadikannya sebagai murid. Kerumunan langsung mendidih. Entah itu tiga raja dari puncak suci atau tiga raja dari menara suci, mereka semua adalah anak kesayangan surga dari kerajaan ilahi pusat. Nizan. Di dalam lubang yang dalam. Kin Fei Yang perlahan bangkit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Nizan. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Jika dia tidak mengaktifkan formula pertempuran tepat waktu, pukulan Nizan akan membunuhnya. Nizan berdiri tinggi di langit seperti raja yang berdaulat menatap Kin Fei Yang, dan dia berkata dengan sikap sombong, Aku sudah mendengar nama besarmu sejak lama, tapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Secara pribadi, ini benar-benar disayangkan. Kin Fei Yang mencibir, Jika saya masih leluhurmu, apakah Anda berani berbicara seperti ini kepada saya? Intinya, kamu sekarang bukan leluhurmu, tapi Kin Fei Yang. Kata Nizan. Bisakah ini mengubah karaktermu dalam menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Anak kesayangan surga apa? Menurutku itu hanya lelucon. Kin Fei Yang tersenyum menghina. Wajah Nizan menjadi gelap, dan dia berkata, Apakah itu lelucon atau tidak? Kamu akan tahu ketika kamu melihat kekuatanku. Ledakan. Setelah itu, aura penindasannya benar-benar meletus saat dia menerkam ke arah Kin Fei Yang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Sejujurnya, aku tidak menganggap serius kekuatanmu. Kin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Dia terbang sejauh 90 ribu mil dan berdiri di puncak awan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura naga yang perkasa. Hem. Nizan terkejut. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut kekuatan tempur yang menantang surga, Kaisar Sembilan dan Lima. Kin Fei Yang tersenyum dingin dan arogan. Angin di langit tiba-tiba bertiup dan awan gelap menutupi langit. Saat berikutnya, cahaya ilahi ungu kemasan menembus awan dan turun dari langit. Sebuah patung muncul dalam sekejap mata. Patung itu berdiri di atas kepala Kin Fei Yang. Aura ilahinya yang perkasa menyelimuti segala arah. Orang-orang di kota di bawah merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka. Bahkan ada beberapa orang yang mau tidak mau berlutut di tanah dan beribadah. Ini. Di kejauhan. Ketua Master Menara dan yang lainnya juga berhenti di kehampaan. Mereka menoleh dan melihat ke arah Kin Fei Yang dan patung itu. Wajah mereka penuh ketakutan. Itu sebenarnya adalah aura ilahi. Gongsun Bei berkata, Tuanku, Sepertinya saya pernah mendengar Anda mengatakan bahwa Kaisar Kin menciptakan seni ilahi. Ya. Dia menciptakan seni naga ilahi. Kin Fei Yang sekarang menggunakan jurus ketiga seni naga ilahi, Kaisar 9 dan 5. Kepala Menara Master berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak hanya memiliki kekuatan darah naga ungu emas, tetapi dia juga memiliki seni ilahi ciptaan Kaisar Kin. Mungkinkah dia reinkarnasi Kaisar Kin? Hati Gongsun Bei bergetar. Penampilan Kin Fei Yang jauh melampaui ekspektasinya. Kepala Menara Master tiba-tiba berteriak, Semua utusan ilahi, Dengarkan perintah saya. Segera pergi ke pavilion naga Phoenix dan bunuh Kin Fei Yang. Suaranya seperti bel yang bergema di langit. Untuk sesaat, Garis-garis cahaya melonjak ke langit, Membawa niat membunuh yang tak terbatas saat mereka menembak menuju lokasi Kin Fei Yang. Kin Fei Yang juga mendengar suara Kepala Menara, Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memandang Nizan dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak punya hobi apapun, Tapi saya suka menginjak-injak martabat elit seperti Anda. Berlututlah. Kata-kata adalah hukum. Kikaisar berubah menjadi arus deras dan melonjak menuju Nizan. Celepuk. Ni Sao Yong, yang berada di sebelah Nizan, Segera berlutut di kehampaan. Tubuhnya gemetar dan hatinya dipenuhi rasa takut. Nizan melirik Ni Sao Yong, Lalu menatap Kin Fei Yang dan berkata dengan dingin, Apakah kamu bercanda? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku berlutut? Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, Dan battle key-nya melonjak. Itu berubah menjadi pedang emas besar yang membawa ketajaman Yang menghancurkan dunia saat ditebas dengan ganas. Ini adalah battle art yang sempurna. Semut ingin bersaing dengan matahari dan bulan. Mati. Kin Fei Yang seperti dewa iblis, Mendominasi dan mendominasi. Saat dia melambaikan tangannya, Patung itu mengangkat pedang patah di tangannya Dan menebas di udara. Pedang ki ungu emas menembus langit Dan bertabrakan dengan pedang raksasa. Itu seperti tabrakan antara dua komet. Badai destruktif muncul entah dari mana Dan melanda segala arah. Di kota di bawah, Rumah-rumah runtuh satu demi satu. Banyak orang tersapu badai dan hancur berkeping-keping. Darah mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Ratapan penderitaan terdengar di mana-mana. Rasanya seperti neraka. Engah. Pada saat yang sama, Kin Fei Yang dan Nizan juga terluka parah Dan terus mundur. Darah mengucur dari mulut mereka. Sangat kuat. Kin Fei Yang bergumam kaget. Sebelumnya, Iblis batin, Di bawah peningkatan seni pembunuhan, Mengandalkan budidaya Kaisar Tempur Bintang 4 Untuk menekan kepala Kaisar Tempur Bintang 8 Dari suku Divine Piton. Sekarang, Dengan mengandalkan budidaya Saint Tempur Bintang 4, Masih terlalu sulit baginya Untuk menekan Saint Tempur Bintang 9. Lagipula, Tidak hanya ada perbedaan besar Dalam kultivasi antara dia dan Nizan, Tapi Nizan juga menguasai Seni pertarungan yang sempurna. Namun, Nizan bahkan lebih tidak percaya. Dengan budidaya Saint Tempur Bintang 4, Dia mampu melawannya hingga seri. Ini sulit diterimanya. Berlutut. Kin Fei Yang meraung lagi. Kata-katanya membawa keagungan yang luar biasa. Aura Kaisar dari patung itu Mengalir menuju Nizan lagi. Celepuk. Tubuh Nizan bergetar Dan dia segera berlutut di kehampaan tanpa terkendali. Berlutut ini membuatnya merasa seperti disambar petir. Kepalanya berdengung. Sebagai salah satu dari tiga Raja Saint Peak, Dia sebenarnya berlutut di depan Four Star Combat Saint. Bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya Di menara utama di masa depan. Ini merupakan penghinaan besar, Penghinaan besar. Tapi di waktu yang sama. Dia harus mengakui bahwa inilah kekuatan sebenarnya Yang menentang langit. Dia tidak akan pernah bisa membandingkannya. Dia berlutut. Terlalu mengejutkan. Nizan, Kaisar Tempur Bintang Sembilan, Sebenarnya bukan tandingan Qin Fei Yang. Orang-orang di kota di bawah semuanya linglung, Penuh keterkejutan dan ketakutan. Terlalu kuat. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Orang ini cabul, monster. Apakah rasanya enak? Belum lagi kamu, Bahkan jika enam Raja Tanah Suci Menara Utama keluar bersama-sama, Aku mungkin tidak peduli. Kali ini, Giliran Qin Fei Yang yang meremehkan Nizan. Ini adalah ibu kotanya. Saya tidak yakin. Nizan menatap Qin Fei Yang dengan dingin dan tiba-tiba meraung histeris. Bang! Aura yang lebih menakutkan keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan cermat. Kulitnya berubah menjadi warna emas yang mempesona dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itulah tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Itu adalah keterampilan bertarung yang diwarisi dari suku Fajra. Seseorang di bawah berseru. Tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Qin Fei Yang tercengang saat dia mengukur Nizan. Sekilas, tubuh orang ini seperti terbuat dari emas. Itu diisi dengan tekstur yang keras. Selain itu, samar-samar seseorang dapat merasakan bahwa ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di tubuh orang ini. Kudengar begitu penduduk suku Fajra mengaktifkan keterampilan bertarung ini, itu setara dengan memiliki tubuh abadi. Saya juga pernah mendengarnya. Tubuh Fajra tak terkalahkan ini tidak hanya dapat memperkuat tubuh fisik secara instan, membuat tubuh fisik sebanding dengan senjata dewa, tetapi juga meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Saya khawatir Qin Fei Yang kurang beruntung kali ini. 1118 Sial! Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Bahkan ketika dia mengaktifkan battle formula, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi. Apa itu formula pertempuran belaka? Namun, dia ingin menguji seberapa kuat tubuh Fajra tak terkalahkan miliknya. Dentang Dengan lambayan tangannya, pedang ki merah melonjak. Empat puluh garis pedang ki langsung muncul dan menebas ke arah Nizan dengan ketajaman yang mengerikan. Nizan tampak menghina. Dia bahkan tidak melawan dan membiarkan bayangan pedang itu menebas. Kamu sangat percaya diri. Qin Fei Yang terkejut. Dentang Bayangan pedang pertama menebas ke arahnya. Namun, ketika itu menebas tubuh Nizan, terdengar suara logam yang menusuk telinga. Ini memberi orang perasaan bahwa tubuh Nizan terbuat dari besi ilahi. Terlebih lagi, bayangan pedang tidak membahayakan dirinya. Itu bahkan tidak melukai kulitnya. Itu agak kuat. Qin Fei Yang bergumam. Meskipun ada kesenjangan besar antara dia dan Nizan dalam hal budidaya, teknik pedang duyuan adalah formula pertempuran yang sempurna. Jika orang lain seperti Nizan yang tidak bergerak atau melawan, dia akan terbelah menjadi dua. Namun, dia bahkan tidak menyakiti Nizan. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh Fajra memang luar biasa. Menurut perkiraannya, kekuatan itu seharusnya sepersepuluh dari kekuatan formula pertempuran. Dentang Yang kedua, ketiga, keempat Bayangan pedang terus menebas tubuh Nizan. Ketajamannya menyapu ke segala arah. Namun, sama seperti sebelumnya, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Nizan. Rasa jijik di mata Nizan semakin besar. Ledakan Perlahan-lahan Dia kehilangan kesabarannya. Dia meninju dan menghancurkan semua bayangan pedang yang tersisa dalam sekejap. Apakah kamu melihat itu? Inilah kesenjangan antara kamu dan aku. Meskipun kamu memiliki formula ilahi, menghadapi kultivasi yang luar biasa, kamu akan mati tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Dipersiapkan Nizan tertawa liar. Dengan aura yang melonjak, dia bergegas ke awan dan menyerbu menuju Qin Fei Yang. Kamu akan menjadi sombong. Qin Fei Yang tercengang. Dia baru saja menguji. Apakah Nizan benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa memecahkan formula pertempuran omong kosong ini? Niat membunuh muncul di matanya. Ledakan. Tapi saat ini, beberapa aura raja yang menakutkan mendekat dari kejauhan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia berbalik dan melihat beberapa sosok bergegas menuju mereka. Totalnya ada lebih dari 30 orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar pertempuran. Begitu banyak kaisar tempur yang turun sekaligus. Mereka benar-benar menganggap ku tinggi. Gumam Qin Fei Yang. Dia berbalik dan menatap Nizan. Waktunya mengirimmu dalam perjalanan. Arogan. Nizan sangat marah. Qin Fei Yang membuka portal dan menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya bermain-main denganmu? Setelah mengatakan itu. Qin Fei Yang kemudian memasuki gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Untuk kesenangan. Nizan tercengang, dan kemudian dia menjadi gila. Seseorang harus mengetahuinya. Dia bertarung sekuat tenaga, tapi lawannya hanya bermain-main. Hal yang paling berlebihan adalah dia benar-benar membuka portal tepat di depannya. Penghinaan macam apa ini? Dia tidak menatap matanya sama sekali. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Nizan sangat marah. Seperti binatang gila, dia bergegas menuju portal. Dentang. Namun, di saat yang bersamaan, patung di atas tiba-tiba menukik ke bawah seperti seorang kaisar yang turun ke dunia dan menebas Nizan. Nizan tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya mengerut. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi saat ini, menghadap patung dan pedang patah dalam jarak yang begitu dekat, dia menyadari betapa kecilnya dia. Aura raja yang menakutkan itu, kekuatan ilahi yang mengejutkan itu, membuatnya tidak mampu mengumpulkan sedikitpun keberanian untuk bertarung. Dia hanya bisa menyaksikan pedang patah itu jatuh. Dia bahkan lupa melarikan diri. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Dia takut dan berteriak dengan gila di dalam hatinya. Tidak. Pedang patah itu semakin dekat dan dekat. Hatinya benar-benar tenggelam dalam keputus asaan. Ah. Saat pedang patah itu mendarat di kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Tapi di waktu yang sama, seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar dari kerumunan di bawah. Itu adalah Li He. Dia mendarat di depan Nizan seperti kilat. Dia segera mengangkat lengannya dan menamparkan pedang tempur itu. Dengan suara keras, pedang tempur itu langsung roboh. Patung itu pun pecah berkeping-keping dan segera menghilang. Jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Nizan masih berteriak. Li He berada tepat di depannya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Terlihat betapa ketakutannya dia saat ini. Melihat penampilan Nizan saat ini, Li He mengangkat alisnya dan berteriak, bangun. Suaranya seperti bel, dan masuk ke telinga Nizan. Nizan segera sadar. Dia segera melihat sekeliling dan bergumam, aku masih hidup. Li dia mengangguk. Aku masih hidup. Nizan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pingsan dalam kehampaan, dan ketakutan di matanya tidak bisa hilang. Suara mendesing. Lebih dari 30 orang yang diperintahkan untuk membunuh Kinfei yang juga mendarat di depan Li He saat ini. Sepertinya kita terlambat. Memindai kehampaan, salah satu lelaki tua berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Seorang wanita parubaya di sebelahnya memandang Li He dan mengerutkan kening, kamu jelas memiliki kesempatan untuk menghentikan Kinfei yang, mengapa kamu tidak melakukannya. Dia memegang kastil kuno di tangannya. Bolehkah aku menghentikannya? Selain itu, ada juga seorang kaisar perang yang tersembunyi di kastil kunonya. Li dia menggelengkan kepalanya. Dia sedang berbicara tentang Yan Wei. Tentu saja, dia juga memiliki sedikit keegoisan. Mendengarnya. Wanita parubaya itu terdiam. Memang, selama kastil kuno itu ada, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan Kinfei yang. Setelah itu, semua orang memandang Nizan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bahkan Raja Tanah Suci Pagoda Utama bukanlah tandingan anak ini. Bukankah ini terlalu konyol? Jika dia diberi waktu untuk terus berkembang. Memikirkan hal ini, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka tidak berani memikirkannya lagi. Wanita parubaya itu berkata, Nisaoyong, cepat bawa kakakmu kembali. Ya, Nisaoyong, yang tidak jauh dari sana, dengan cepat terbang dan membuka portal. Dia mendukung Nizan dan masuk. Dia juga sangat ketakutan sebelumnya. Jika dia tahu bahwa Kinfei yang begitu kuat, dia tidak akan datang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mendesah. Masalah ini merupakan pukulan besar bagi Nizan. Ya, dia datang dengan penuh percaya diri, namun pada akhirnya, dia ditekan oleh seorang battle scene bintang 4. Jika tekadnya tidak cukup kuat, aku khawatir kondisi mentalnya akan runtuh. Semua orang menghela nafas. Orang tua berbaju hitam memandang Lihe dan bertanya, Baru saja, kamu bertarung langsung dengan patung dewa. Bagaimana perasaanmu tentang kekuatannya? Lihe berkata, Ini sangat kuat. Jika Kinfei yang memiliki tingkat kultifasi seorang kaisar perang, saya khawatir kita semua mungkin bukan lawannya. Murid semua orang berkontraksi. Lembah awan hitam. Kinfei yang berdiri di tepi tebing. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Siapakah sebenarnya tiga kekuatan ilahi yang tiba-tiba muncul di kota ilahi? Berdengung. Tiba-tiba. Ada suara dari kristal gambar. Mengapa kamu banyak berpikir? Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang paling penting sekarang adalah segera menemukan nyonya misterius dan menyelamatkan anggota klan Yanwei. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Muking. Kuat. Namun, saat ini, wajah Muking agak suram. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku tidak sekuat kamu. Kamu masih bisa tersenyum. Biar ku beritahu, kamu harus memberiku kristal ilahi. Kata Muking. Kamu juga tahu tentang kristal ilahi. Kinfei yang terkejut. Muking berkata, Omong kosong, bahkan kamu pun mengetahuinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya. Katakan padaku, Di mana kamu sekarang? Aku tidak bisa memberitahumu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Muking berteriak, Jangan melangkah terlalu jauh. Bagaimana aku bisa bertindak terlalu jauh? Kinfei yang berkata dengan ringan. Untuk merebut kristal ilahi, Kamu tidak hanya menggunakan kami untuk menyelinap ke menara, Tapi kamu juga mengkhianati kakek keduaku. Katakan padaku, Bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Wajah Muking sangat muram. Jangan membuatnya terdengar seolah-olah kamu adalah orang baik. Bukankah kamu juga memanfaatkanku untuk merebut api surgawi? Adapun kakek keduamu, Aku tidak mengkhianatinya sama sekali. Kepala menaralah yang membuat koneksi. Kinfei yang tersenyum. Muking berkata dengan suara yang dalam, Meski begitu, Itu ada hubungannya denganmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Kata Kinfei yang. Muking berkata, Kamu harus memberikan kristal ilahi kepada keluargamu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Mata Kinfei yang berkedip dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu katakan padaku, Apa gunanya kristal ilahi? Jika itu tidak begitu penting, Mungkin saya akan memberikannya kepada Anda. Apakah menurutmu aku bodoh? Muking mencibir. Kalau begitu, Tidak ada jalan lain. Juga, Jangan terlalu malu. Saat keluargamu memanfaatkanku untuk merebut api surgawi, Apakah aku mengatakan sesuatu? Kamu tidak melakukannya. Tapi sekarang, Aku merebut kristal ilahi dengan kemampuanku sendiri, Tapi kamu bersikap agresif di sini. Sejujurnya, Aku belum pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu selain keluargamu. Kinfei yang berkata dengan jijik. Muking mengepalkan tangannya, Mengeluarkan suara pecah. Pergi dan beritahu tua tak tahu malu di keluargamu itu bahwa aku tidak memiliki kristal ilahi, Tapi aku punya kehidupan. Jika mereka memiliki kemampuan, Datang dan ambillah. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, Dia langsung mematikan kristal gambar. Keluarga ini benar-benar menjadi semakin menjijikan. Ledakan. Namun, Sebelum Kinfei yang menyingkirkan kristal gambar itu, Dua orang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Hem. Kinfei yang terkejut. Dia segera mendongak dan wajahnya langsung berubah warna. Dia melihat tiga sosok berdiri berdampingan di kehampaan di atas. Dua orang adalah lelaki tua dan satu lagi adalah seorang pemuda berbaju ungu. Ketiganya tampak murung. Pemuda berbaju ungu itu mencibir, Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukanmu jika kamu tidak memberitahuku? Itu benar. Orang ini adalah Mu King. Kedua lelaki tua itu juga merupakan kenalan lama Kinfei yang. Leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu. Dan begitu mereka muncul, Leluhur keluargamu melepaskan tekanannya dan dengan tegas memenjarakan Kinfei yang. Bagaimana Anda tahu? Kinfei yang mengangkat alisnya. Tiba-tiba. Dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Dia benar-benar mengabaikan all seeing eye milik Mu King. Mu King berkata, Sepertinya kamu ingat. Kalau begitu aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Berikan aku kristal ilahi. Tidak. Kata Kinfei yang. Kamu benar-benar keras kepala. Cahaya dingin muncul di mata Mu King. Dia jatuh di depan Kinfei yang dan langsung mengambil taskiankun Kinfei yang. Dipenjara oleh tekanan leluhur keluargamu, Kinfei yang tidak bisa memasuki kastil. Dia hanya bisa melihat Mu King melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak. Mu King mencari sebentar dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kinfei yang berkata dengan sinis, Apakah kamu punya otak? Mengapa saya memasukkan barang sepenting itu ke dalam taskiankun saya? Katakan padaku, Di mana itu? 1119. Kinfei yang menyipitkan matanya dan menatap Mu King. Dia tidak menyangka orang ini begitu peduli pada kristal ilahi. Dia melirik leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu dan menemukan bahwa mata mereka juga penuh dengan hasrat. Itu tidak mungkin benda suci, kan? Kinfei yang bergumam diam-diam. Katakan. Mu King berteriak. Mata Kinfei yang berbinar, dan dia tersenyum tipis, Saya sudah memberikannya kepada Nona Long Feng. Hem. Mu King tertegun dan mengerutkan kening. Mengapa kamu memberikannya padanya? Bukankah keluargamu sangat kuat? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah seseorang yang ditanam di kerajaan ilahi pusat oleh wanita misterius? Kinfei yang mencibir. Apa? Mu King dan dua lainnya terkejut. Mu King berkata dengan suara yang dalam, Jadi, kamu mengambil kristal ilahi di bawah instruksi wanita misterius itu? Ya. Kinfei yang mengangguk. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu, yang selalu sombong, mendengarkan dia? Mu King mengerutkan kening. Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, Apakah kamu masih ingat suku macan langit? Tentu saja aku ingat, Yan Wei di sampingmu adalah pemimpin suku macan langit. Saat itu, anak iblis mati di tangan wanita misterius di suku harimau langit. Kata Mu King, matanya penuh kebencian. Saat itu, setelah wanita misterius membunuh anak iblis, dia menggunakan anggota klan Yan Wei untuk mengancamku dan membiarkanku memasuki menara utama untuk merebut kristal ilahi. Saat itu, saya masih bingung bagaimana cara memasuki kerajaan ilahi pusat. Lagi pula, pada saat itu, altar teleportasi dijaga oleh orang-orang dari menara utama. Hampir mustahil untuk membodohi mereka. Dan melalui laut tak berujung, aku bisa memasuki kerajaan ilahi pusat, tapi dengan kemampuanku, mustahil untuk menyeberangi laut tak berujung. Tetapi pada saat itu, kamu menemukanku dan memintaku untuk membantumu merebut api timba langit. Kebetulan, saya mengalahkan Anda dalam permainan Anda sendiri dan setuju untuk membantu Anda. Tetapi pada saat itu, saya tidak tahu bahwa nona muda dari rumah naga Phoenix terlibat dengan nyonya misterius itu. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Mu Qing menyadari, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya masih tidak percaya bahwa Anda telah memberikan kristal ilahi kepada Nona Long Feng. Karena aku terlalu mengenalmu. Dengan kehati-hatian Anda, sebelum Anda melihat rekan-rekan Yan Wei, Anda tidak akan pernah menyerahkan kristal ilahi. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana orang ini bisa begitu mengenalnya? Saya benar. Saya tahu bahwa tidak mungkin memaksa Anda untuk menyerahkan kristal ilahi. Bagaimana dengan ini? Ayo kita lakukan pertukaran. Beri aku kristal ilahi, dan aku akan membantumu menyelamatkan anggota klan Yan Wei. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang menatapnya, matanya berkedip. Dengan kemampuan keluargamu, menyelamatkan anggota klan Yan Wei memang menjadi tugas yang sangat mudah. Tapi jika dia melakukan itu, itu sama saja dengan berselisih total dengan wanita misterius itu. Yang paling penting adalah perkataan Mu Qing tidak bisa dipercaya. Melihat Qin Fei Yang tidak berbicara, Mu Qing mengangkat alisnya, mengertakan gigi dan berkata, jika ini tidak cukup, saya dapat menambahkan alat tawar-menawar lainnya, kilin api. Api kilin. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kita harus tahu. Kilin api adalah binatang dewa sejati, kekuatan masa depannya tidak dapat diukur. Tapi sekarang, Mu Qing benar-benar bersedia memberikan kilin api kepadanya untuk mendapatkan kristal ilahi. Jelas sekali, di mata Mu Qing, nilai kilin api bahkan tidak sebanding dengan kristal ilahi. Seberapa penting kristal ilahi ini? Mu Qing berkata lagi, bahkan sekarang, aku bisa meminta seseorang untuk membawakan fire kilin untukmu. Qin Fei Yang tergoda. Fire kilin selalu menjadi simpul di hatinya. Jika dia benar-benar bisa menggunakan kristal ilahi untuk menukar kebebasan klan kilin api dan Yan Wei, maka dia bisa menyetujui Mu Qing. Namun, dia benar-benar tidak berani mempercayai Mu Qing dengan mudah. Jika dia melakukan trik apapun, dia akan kehilangan segalanya. Saya tidak bisa mengambil risiko. Pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk menemukan nyonya misterius itu secara langsung. Adapun fire kilin, keluarga mu pasti tidak akan menyakitinya, dan dia perlahan akan menemukan cara untuk menyelamatkannya nanti. Namun di permukaan, dia masih terlihat ragu-ragu. Karena dia belum memikirkan cara untuk melarikan diri. Mu Qing berkata dengan tidak sabar, kamu hanya akan mendapat untung dan tidak rugi dalam kesepakatan ini, apa yang perlu diragukan? Qin Fei Yang berkata, bagaimana saya tahu Anda tidak berbohong kepada saya? Aku bersumpah. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang mencibir, sumpah serapa adalah lelucon, hanya orang idiot yang akan mempercayainya. Lalu apa? Apakah kamu akan mempercayainya? Mu Qing mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Untuk sementara waktu, situasinya menemui jalan buntu. Nenek moyang klanmu yang kedua berkata dengan dingin, King Er, jangan bicara omong kosong dengannya, bawa dia kembali dulu, dan kemudian aku punya cara untuk membuatnya menyerahkan kristal ilahi. Tunggu. Qin Fei Yang berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun dia selalu ingin tahu di mana sarang klanmu, dia tahu bahwa begitu dia masuk ke sarang klanmu, itu sama dengan memasuki sarang harimau. Hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Melihat ekspresi malu-malu di wajah Qin Fei Yang, Mu Qing mencibir. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Lepaskan cakarmu dan kembalikan tas kiankun kepadaku, aku akan pergi ke kastil untuk mengambil kristal dewa. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Mu Qing melepaskan Qin Fei Yang dan memasukkan tas kiankun ke tangan Qin Fei Yang, berkata, aku khawatir kamu pergi ke kastil, kami harus pergi bersamamu. Qin Fei Yang berkata, selama kamu tidak membodohiku, aku akan melakukan apa saja. Mu Qing tersenyum, jangan khawatir, aku akan memberimu fire kilin dan membantumu menyelamatkan klan Yan Wei. Qin Fei Yang menghela nafas, kalau begitu aku akan dengan enggan mempercayaimu kali ini. Wajah Mu Qing menjadi gelap. Apa maksudmu dengan enggan? Apa aku sangat tidak bisa dipercaya? Qin Fei Yang melirik leluhur klanmu, mengerutkan kening, mengapa kamu tidak menyingkirkan prestise kura-kuramu? Nenek moyang klanmu sangat marah hingga janggutnya tertiup angin. Prestise kura-kura, bukankah ini sama dengan memanggilnya kura-kura tua yang menyamar? Nenek moyang kedua klanmu menasihati, kakak, bersabarlah, dia adalah orang seperti itu. Ya, saya orang seperti itu, tapi saya masih lebih baik dari anda. Kura-kura berumur 2000 tahun, kenapa kamu tidak mati saja? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Keduanya segera mengertakan gigi, pembulu darah mereka menonjol. Ini hanyalah ujian kesabaran mereka. Ayo cepat! Jika kamu tidak menghilangkan gengsi kura-kuramu, bagaimana aku bisa pergi ke kastil? Wajah Qin Fei Yang penuh ketidaksabaran. Nenek moyang klanmu menahan amarahnya, melangkah maju dan meraih bahu Qin Fei Yang, baru kemudian dia menyingkirkan paksaannya. Dia melakukan ini karena dia takut Qin Fei Yang akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam kastil sendirian. Karena tidak ada paksaan, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kamu sangat berhati-hati. Qin Fei Yang sedikit kesal. Dia memang berencana untuk segera bersembunyi di kastil sementara leluhur klanmu menyingkirkan paksaannya. Dengan cara ini, meskipun dia akan terjebak di sini, klanmu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi sekarang, ditangkap oleh leluhur klanmu, dia hanya bisa dengan patuh membawa ketiganya ke kastil. Nenek moyang klanmu berkata, apa yang kamu lakukan? Anda tidak ingin bermain trik, bukan? Apakah kamu pikir aku seperti kamu? Orang tua yang tidak tahu malu. Qin Fei Yang mendengus dingin. Nenek moyang muklan mulai meniup janggutnya dan menatap lagi. Suatu saat bajingan tua, saat berikutnya patua, apakah kamu masih menatap matanya? Sepertinya kita hanya bisa memasuki kastil terlebih dahulu dan kemudian memikirkan caranya. Mata Qin Fei Yang berkedip, dan setelah berpikir sedikit, keempatnya segera menghilang tanpa jejak. Di dalam kastil, Fatso dan yang lainnya bisa mendengar kata-kata di luar, jadi sebelum Qin Fei Yang membawa Mu Qing dan dua lainnya masuk, mereka sudah bersiap. Lagi pula, Nenek moyang klanmu dan leluhur kedua-keduanya adalah monster tua kaisar perang bintang sembilan, jadi mereka harus berhati-hati. Begitu banyak orang. Pada saat yang sama, melihat wajah waspada Fatso dan yang lainnya, leluhur dan leluhur kedua klanmu cukup terkejut. Namun, Nenek moyang klanmu dengan kuat menggenggam bahu Qin Fei Yang, tidak memberinya kesempatan apapun. N. Bukankah kamu Fieper Dan dan Wang Chai dari sepuluh pahlawan King Hai? Mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, Mu Qing memandang Fieper dan dua lainnya dan bertanya dengan heran. Namun keduanya tidak menjawab dan sangat waspada. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, menoleh dan menatap leluhur klanmu, mengerutkan kening dan berkata, Orang tua, karena kita sudah masuk, bisakah kamu melepaskan kaki anjingmu dulu? Cakar anjing. Nenek moyang klanmu tiba-tiba terbakar amarah dan meraung, Nak, jika kamu berani berbicara kasar lagi, berhati-hatilah karena aku akan melumpuhkanmu. Tidak masalah, aku tidak kekurangan spirit sipils. Qin Fei Yang mengangkat bahunya. Melihat penampilan Qin Fei Yang seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, leluhur klanmu hendak langsung membalikkan badan. Nenek moyang kedua klanmu buru-buru berkata, Kaka, tenanglah, dia sengaja membuatmu marah agar kamu bisa melepaskannya. Setelah itu, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan mencibir, Wah, kami tahu lebih banyak tentang benda luar angkasa daripada kamu, jadi perhitungan kecil di hatimu tidak ada gunanya. Hati Qin Fei Yang bergetar, dan berkata dengan tenang, Saya orang yang jujur, perhitungan kecil apa yang bisa saya miliki. Kamu jujur. Nenek moyang kedua klanmu sangat marah hingga dia akan muntah darah. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Di benda luar angkasa, pemilik benda tersebut dapat mengabaikan budidaya orang lain dan langsung membuangnya. Itulah yang kamu pikirkan. Sengaja membuat marah leluhur, dan saat dia melepaskan bahumu, kamu akan segera mengirim kami keluar. Mu Qing melirik Qin Fei Yang dengan samar dan berkata, Kamu benar-benar tahu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya tanpa bekas. Cepatlah, jangan buang waktu semua orang. Mu Qing melambaikan tangannya, terlihat sangat tidak sabar. Qin Fei Yang menghela nafas dan berjalan menuju altar, berdiri di depan kotak besi. Mu Qing melirik kotak besi itu dan bertanya, Apakah kristal ilahi ada di sini? Qin Fei Yang menganggup dan memotong jarinya, setetes darah naga emas ungu meluap dan menetes ke kotak besi. Retakan. Kotak besi itu segera bersinar dengan lapisan cahaya kabur, menghasilkan suara yang keras dan tajam. Ini. Mu Qing dan dua lainnya tercengang. Sebenarnya dibutuhkan darah Qin Fei Yang untuk membuka kotak besi ini. Mungkinkah itu semacam harta karun? Saat mereka bertiga menatap kotak besi dan berfantasi, Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan membuka tutup kotak itu. Kristal ilahi segera terlihat. Itu benar-benar kristal ilahi. Mata Mu Qing dan dua lainnya segera beralih ke kristal ilahi, dan kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. King Er, cepatlah. Nenek moyang muklan berteriak, bernapas dengan cepat. Mu Qing tiba-tiba gemetar dan sadar kembali. Dia segera mengambil kristal ilahi. Hmm. Ketika Mu Qing mengambil kristal ilahi, tiga kata di buku besi segera terlihat. Enam kata formula ilahi. Mereka bertiga memandang buku besi itu dengan heran dan ragu. Qin Fei Yang melihat ekspresi ketiganya dan tahu bahwa kesempatan telah tiba. Melihat formula enam kata ilahi, dia bertanya, tahukah Anda apa ini? Apa? 1120. Ada enam jenis seni ilahi di sini, dan saya sudah menguasai tiga di antaranya. Yang pertama adalah teknik pengembalian. Ia memiliki kemampuan untuk memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Kalian semua pernah melihatnya sebelumnya. Yang kedua adalah teknik pertempuran. Teknik pertempuran lebih kuat dari teknik pengembalian. Tidak hanya memungkinkan saya memiliki tubuh abadi, itu juga dapat melarutkan setengah dari kekuatan serangan lawan saya. Kamu juga pernah melihatnya sebelumnya. Dan yang ketiga disebut teknik bunuh. Teknik membunuh bahkan lebih menantang daripada teknik kembali dan bertempur. Karena itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang ke seluruh alam dengan menyerap darah makhluk hidup. Qin Fei Yang berkata jujur. Setiap kali dia mengatakan satu hal, keterkejutan di hati Mu Qing dan dua lainnya semakin kuat. Ketika mereka mendengar teknik pembunuhan, tubuh dan pikiran ketiganya bergetar, dan pikiran mereka bergemuruh. Tingkatkan seluruh wilayah. Lelucon macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit kelicikan di mata Qin Fei Yang, dan dia berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu bagaimana Pei Qin dan yang lainnya meninggal di Qinghai? Ketiganya mengangguk. Kepala pagoda dan yang lainnya tidak mengetahuinya, tetapi mereka sangat jelas bahwa Qin Fei Yang tidak memiliki kakak laki-laki bernama leluhur tuamu. Jadi ketika mereka mendengar bahwa orang yang membunuh Pei Qin dan yang lainnya adalah kakak laki-laki Qin Fei Yang, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Dan keluargamu sekali lagi memasuki pagoda utama dengan identitas Qin Daye untuk menyelidiki masalah ini. Qin Fei Yang berkata, saya akan memberitahu Anda sekarang. Pada saat itu, saya mengaktifkan teknik membunuh dan meningkatkan kultivasi saya menjadi kaisar tempur bintang tiga. Ledakan. Mata ketiganya dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah mereka tersambar petir. Jadi seperti ini. Teknik bunuh. Meningkat secara keseluruhan, betapa menantang surga ini. Langsung. Wajah ketiganya dipenuhi keserakahan. Qin Fei Yang bahkan bisa merasakan lengan leluhur keluargamu gemetar, dan terlihat jelas ada kelonggaran. Sekarang. Mata Qin Fei Yang berbinar. Kedua tangannya terangkat pada saat bersamaan. Tangan kanannya menepis tangan leluhur keluargamu yang memegang bahunya, sementara tangan kirinya merebut kristal dewa dari tanganmu King seperti kilat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hmm. Mu Qing dan dua orang lainnya juga kembali sadar. Tapi sudah terlambat. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Qin Fei Yang menyeringai dan mengusir mereka bertiga. Berengsek. Qin Fei Yang, beraninya kamu menipuku. Aku tidak akan melepaskanmu. Raungan marah Mu Qing dan dua lainnya segera datang dari luar. Hampir saja. Fatso menepuk dadanya, wajahnya penuh ketakutan. Ya, mereka hampir lolos. Qin Fei Yang menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah masalah besar. Mu Qing tahu ada celah di kastil. Dia pasti akan berjaga di luar. Lu Hong merenung sejenak dan berkata, Sekarang, kami hanya dapat memberitahu Nona Long Feng dan memintanya untuk datang dan menyelamatkan kami. Itulah satu-satunya cara. Kata Qin Fei Yang. Meskipun dia memiliki beberapa konflik dengan Nona Long Feng belum lama ini, kristal ilahi ada di tangannya. Wanita ini tidak akan meninggalkannya begitu saja. Qin Fei Yang sekali lagi memasukkan kristal ilahi ke dalam kotak besi, menutup tutupnya, dan mengeluarkan kristal gambar. Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan tidak ada artinya. Sebaiknya kamu bijak dan memberi kami kristal dewa. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kastil. Pada saat ini, suara Mu Qing masuk. Jelas sekali dia sudah tenang. Orang ini benar-benar merasa benar sendiri. Fatso mencibir. Lu Hong tertawa, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki modal untuk merasa benar sendiri. Viper dan Dan Wang Chai memandang mereka berdua, lalu menatap Qin Fei Yang. Dan Wang Chai berkata, Tuan Muda, dapatkah Anda mengungkapkan berapa banyak musuh yang Anda miliki seperti klanmu dan menara utama? Wolf King mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua, menggoda, apa? Apakah kamu takut? Keduanya pun tak membantahnya. Bukan karena mereka penakut, tapi karena musuh Qin Fei Yang terlalu menakutkan. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat mereka mati tanpa kuburan. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah menaiki kapal bajak laut, dan tidak mungkin mereka melanjutkan. Oleh karena itu, mereka ingin mengetahui berapa banyak lagi musuh yang dimilikinya. Agar mental mereka siap. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu memandang mereka berdua dan tertawa. Bagiku, klanmu dan menara utama tidak memiliki banyak permusuhan. Musuhku yang sebenarnya ada di benua lain, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan benua lain. Menara utama dan klanmu. Masih ada lagi. Viper dan Mu King saling memandang, wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Tampaknya hari-hari ke depan akan lebih sulit dibandingkan sekarang. Yang berdengung. Pada saat ini, bayangan wanita muda dari rumah Long Feng akhirnya muncul, tapi itu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih. Hem. Melihat penampilan wanita muda dari rumah Long Feng, Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Haha. Di saat berikutnya, Fatso dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wolf King dan binatang buas lainnya bahkan lebih dibesar-besarkan saat mereka berguling-guling di tanah sambil tertawa. Melihat ini. Wajah wanita muda dari rumah Long Feng itu hitam pekat, dan pembulu darah di dahinya menyembul. Jelas sekali dia akan menjadi gila. Uhuk-uhuk. Wajah Qin Fei Yang juga memerah karena menahannya. Dia terbatuk kering dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Wanita muda dari rumah Long Feng berkata dengan suara rendah sambil menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi dengan kebencian. Qin Fei Yang berkata, Lalu di mana gurumu? Melalui gambar tersebut, orang dapat melihat bahwa wanita muda dari rumah Long Feng sedang berdiri di puncak gunung. Jelas sekali bahwa dia telah melarikan diri dari kota ilahi. Namun di sampingnya, tidak ada bayangan hitam. Saya juga tidak tahu. Saat itu terlalu kacau, jadi aku pergi dulu. Tetapi menurutku guru pasti menghadapi masalah besar. Kata wanita muda dari rumah Long Feng, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Fei Yang berkata, Saya juga mengalami masalah besar. Hem. Wanita muda dari rumah Long Feng terkejut. Qin Fei Yang berkata, Saya ditemukan oleh klanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Wanita muda dari rumah Long Feng mencipir. Terlihat jelas bahwa dia masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi belum lama ini. Layak mendapatkannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata dengan acu, Tak acuh, jangan terburu-buru untuk menertawakannya. Klanmu sedang mencari saya untuk meminta kristal ilahi. Apa? Ekspresi wanita muda dari rumah Long Feng berubah, dan dia buru-buru berkata, Lalu apakah kamu memberikannya kepada mereka? Belum, tapi jika aku tidak bisa melarikan diri, maka aku hanya bisa berkompromi. Dengan kata lain, jika dia tidak membantu, dia pasti akan memberikan kristal ilahi kepada klanmu. Wanita muda dari rumah Long Feng juga orang yang cerdas, jadi dia secara alami memahami arti kalimat ini. Dia tidak berani berdebat dan bertanya, di mana kamu sekarang? Lembah awan hitam. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, berhati-hatilah di sana. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkanmu segera. Setelah wanita muda dari rumah Long Feng selesai berbicara, dia buru-buru menutup kristal gambar itu. Yan Wei tersenyum dan berkata, untungnya, kami tidak memberinya kristal ilahi ketika kami berada di rumah Long Feng. Jika tidak, dia pasti akan mengabaikan kami sekarang. Dan sekarang, kita tunggu beritanya. Dengan nyonya misterius, bahkan klanmu tidak bisa mempertahankan kita. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu duduk bersilah di tanah dan menutup matanya untuk bermeditasi. Di luar. Benar saja, Mu Qing dan leluhur agung klanmu tidak pergi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dini hari. Matahari terbit perlahan, menghilangkan dinginnya malam. Leluhur kedua klanmu memandang matahari terbit di langit dan berkata kepada kedua leluhur agung klanmu, menjaga seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Kita harus memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Percuma saja. Setelah bajingan ini bertekad, tidak ada yang bisa memaksanya keluar. Dan sekarang aku sangat khawatir. Mu Qing diam-diam berkata, Apa yang Anda khawatirkan? Leluhur agung klanmu memandangnya dengan curiga. Saya khawatir dengan nyonya misterius itu. Dengan karakter Qin Fei Yang, dia pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Dan di benua terlupakan, dia hanya bisa mengandalkan nyonya misterius. Terlebih lagi, Qin Fei Yang awalnya diinstruksikan untuk merebut kristal ilahi. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini. Hati leluhur agung dan leluhur agung klanmu tenggelam. Kata-kata Mu Qing mengingatkan mereka pada situasi ketika mereka pergi ke kekaisaran Qin besar untuk menyelamatkan Qin Fei Yang. Pada waktu itu, nyonya misterius itu membawa Tuhan palsu bersamanya. Tuhan palsu. Bahkan klanmu tidak berani menganggap entengnya. Dan kekuatan wanita ini juga sangat kuat. Jika dia benar-benar datang untuk menyelamatkan Qin Fei Yang, maka mereka benar-benar tidak bisa menghentikannya. Mu Qing tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat leluhur agung dan leluhur agung, dan berkata, bagaimana kalau kita meminta orang tua itu keluar? Tidak. Leluhur agung dan leluhur agung terkejut dan menolak tanpa ragu-ragu. Mengapa? Mu Qing mengerutkan kening. Leluhur agung klanmu berkata, jika leluhur tua keluar, bersama dengan Yiglao, kita akan memiliki dua dewa palsu. Kita pasti dapat dengan mudah mengalahkan nyonya misterius dan Qin Fei Yang. Momen kritis dalam budidayanya yang tertutup dan tidak dapat diganggu. Aku tahu, leluhur tua hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa perang yang sebenarnya. Tapi kamu juga tahu pentingnya kristal ilahi. Kristal itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Lagipula, alasan terbesar mengapa klanmu kita tidak pernah berani berselisih dengan menara utama adalah karena kristal ilahi. Dan sekarang, peluang ada di depan kita, bagaimana kita bisa melewatkannya? Mu Qing mengerutkan kening. Leluhur agung dan leluhur agung terdiam. Dua leluhur agung. Saya mengerti, jika kita membiarkan leluhur tua keluar sekarang, kemungkinan besar kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi selama kita bisa mendapatkan kristal ilahi, kita tidak perlu takut lagi dengan menara utama. Jika kamu mau, kita bahkan bisa mengandalkan kristal ilahi untuk menguasai benua ini. Selain itu, kita juga bisa kembali ke kekaisaran Qin besar terlebih dahulu dan membuat mereka membayar dengan darah. Mu Qing mentransmisikan suaranya, matanya penuh dengan niat membunuh. Bunuh dalam perjalanan kembali ke kekaisaran Qin besar. Mata leluhur agung dan leluhur agung klanmu bergetar, dan mereka tampak sangat bersemangat. Oke. Sesaat kemudian, leluhur agung klanmu menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan Yiglao sekarang. Kalian berhati-hatilah. Mu Qing sangat gembira dan mengirimkan suaranya, akan ada perubahan jika kita menunda, kita harus cepat. Oke. Leluhur agung klanmu merespons, berbalik, membuka portal, dan masuk dengan cepat. Qin Fei Yang. Apakah menurutmu fondasimu klanku hanya seperti ini? Kamu terlalu naif, kamu akan segera menyesalinya. Mu Qing menatap matahari di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh ejekan. Leluhur kedua klanmu di sebelahnya juga memiliki wajah yang penuh penghinaan dan kedinginan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Nona Pavilion Naga Phoenix telah memulihkan penampilan aslinya, tetapi dia mengenakan kerudung, tampak sangat misterius. Dan pada saat ini, dia memegang kristal gambar di tangannya. Kristal gambar memancarkan cahaya kabur, dan matanya terus berkedip. Berdengung. Tiba-tiba, image kristal bergetar hebat, dan gambar hantu dengan cepat muncul. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang yang cantik, rambut hitam panjangnya diikat tinggi, tampak anggun dan mewah. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Auranya bahkan lebih tak terduga. Itu benar. Terima kasih. 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 Terima kasih.